Teknik industri sangat dibutuhkan oleh semua pihak. Dari mulai industri manufaktur, bahkan sampai industri perbankan. Walaupun sangat dibutuhkan teknik industri ini, tantangan kita berat. Terutama kita bicara unsika, walaupun di luar sana juga sekelas ITB masih banyak permasalahan. Bicara mengenai sumber daya manusia yang ada, bagaimana interaksi sumber daya manusia dalam hal ini dosen maupun mahasiswa dengan industri sangat kurang. Ini tantangan yang tidak mudah. Bahkan perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan oleh pengajar sangat tidak memadai kalau bisa kita lihat sama-sama. peralatan laboratorium sangat terbatas. Sangat-sangat terbatas di sini. Ini tantangan yang memang tidak mudah untuk bisa kita pecahkan. Oleh sebab itu, terima kasih. walaupun ini lebih mengarah terkait dengan kegiatan penelitian. Tapi tetap kita sebagai dosen maupun seluruh sibilitas yang ada, teknik industri ini akan selalu berhubungan dengan seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di muka bumi ini kalau saya katakan. Karena memang apa-apa akan berkaitan dengan teknik industri. Bagaimana dunia pendidikan, kalau saya diskusi dengan padekan, sangat berat. apalagi sangat beratnya untuk masuk di 2020 saja mahasiswa unsika itu harus mengeluarkan angka yang fantastis kalau untuk di unsika sampai 45 juta. Tapi mudah-mudahan dengan itu semua tetap kita tidak akan menjadi pesimis dengan kondisi yang ada. Oleh karena teman-teman dosen yang muda terus didukung oleh dosen-dosen seniori teknik industri yang menjadikan mahasiswa bisa punya motivasi lebih kalau saya lihat. Dan di sini juga tidak lepas dari dukungan padekan yang mencoba melakukan berbagai macam kerjasama dengan pihak industri. mudah-mudahan dengan kegiatan webinar arah riset ini menjadikan kualitas penelitian tugas akhir mahasiswa teknik industri di fakultas netik unsika ini bisa jauh lebih baik. Saya kira mungkin itu saja dari saya mewakili Dekan yang bisa disampaikan. Terima kasih. dan sekaligus membuka tidak Bu Endah? Halo? Iya Pak, sekaligus membuka Pak. Baik, sekaligus kegiatan webinar teknik industri arah riset di 2020 ini resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Iwan Negraha STMT selaku Wakil Dekan Fakultas Teknik. Untuk selanjutnya, akan ada pemaparan dari Bapak Haji Wahyudin STMT selaku kompro di teknik industri, pemaparan tentang urgensi arah penelitian di teknik industri. kepada Bapak Haji Wahyudin, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Endah, moderator, terima kasih Pak Wakil Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini menjelang sore, kita bisa bertemu biarpun secara virtual. Mudah-mudahan, niat baik kita untuk memajukan khususnya teknik industri adalah lebih baik lagi. Pertama, mungkin ke MC atau ke Ketua, mohon untuk dipoto bersama dulu ya. Dipoto bersama dulu di screenshot buat arsip kita. Boleh nanti ditampilkan dulu. Layarnya dibuka semua, dipoto dulu. Oke, yang foto siapa? Saya ya, sama Ketua. Ketua dari arsipan ya, sama saya ya. Mohon dibuka layarnya dulu semua. Waduh, ada yang nusah, ya. Aku mau urusan mana, ya. Saya tuh pengen tahu, Balaner tuh belajar, ternyata benar, kan. Ada yang belum mandi, gitu. Tujuannya. Sebut kesehatan. Oke, baik. Kita hitungan satu, boleh bergaya apapun bebas di sini. Ya, bebas. Satu, dua, tiga. Oke. Bentar ya, karena harus ada empat layar, jadi empat kali pengambilan. Oke, layar kedua. Layar kedua. Oke. Bentar, tenang lah, tenang. Layar ketiga. Oke, layar ketiga. Buka nih, banyak yang ditutup. Oke, enggak apa-apa. Satu, dua, tiga. Bentar. Layar keempat. Oke, satu, dua, tiga. Baik. Saya masuk ke materi ya. Ngesernya di mana, Bu? Yang hostnya siapa? Mau ngeser materi, saya. Sini dulu, Bu. Enggak ada, Bu. Set screen. Sudah, tapi yang mas barisanya. Oh. Mas barisanya ini. Belum dibuka, bukan. Buka, Bu. Buka, Bu. Buka, Bu. Sudah ini. Sudah, coba lagi, Pak. Bentar ya. Baik, sudah kelihatan ya. Baik, kebetulan saya kebagian urgensi arah penelitian teknik industri Universitas Singapura Bangsa Kerawang. Hari ini, insya Allah. Namun sebelumnya kami sampaikan bahwa tujuan dari webinar ini, khususnya untuk anggatan 2017 yang akan, ataupun yang sedang, untuk bagaimana sih kita penelitian itu dalam teknik industri. Itu yang paling penting. Ya, makanya hari ini digadakan pertemuan. Dan insya Allah, ke depan kita akan terus melaksanakan arah penelitian per konsentrasi bidang keilmuan. Bergantung nanti antara panitia dengan himpunan teknik industri. Kami serahkan nanti kepada tutupan itia, Bu Risma, sama himpunan teknik industri untuk melanjutkan webinar-webinar yang lainnya. Baik, itu sebagai kata himpunan. Pertama, mari kita pelanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Sore hari ini, siang hari ini kita bisa berwebinar. Yang mungkin teknik industri baru pertama kali. Dan mudah-mudahan itu terus diperbaiki. Tentunya masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang kami mohon masukkannya. Baik daripada para dosen, para senior, ataupun para mahasiswa. Selanjutnya, kami ucapkan yang terhormat wakil dekan bidang akademik. Bidang akademik yang telah tadi membuka kita semuanya. Yang terhormat para dosen, senior, panitia, dan dosen-dosen yang lain, terus masuk anak-anakku yang sangat berbahagia. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini kita lebih fokus lagi dalam penelitian. Baik, mengapa harus adanya penelitian secara urgensinya? Pertama adalah alasannya, karena kesadaran keterbatasan pengatuan kita, pemahaman kita, dan kemampuan kita. Nah, itu salah satu alasannya. Sehingga hari ini kita diadakan Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pemenuhan rasa keinginan tahu. Seperti telah kita ketahui bahwa semua orang ketika sudah mengetahui satu sisi, maka menginginkan sisi yang lain. Oleh karena itu perlu pembinaan dari para dosen, dari yang lainnya, sehingga mahasiswa bisa fokus kepada penelitian sesuai dengan keinginannya. Diarahkan, Prodi itu arahnya kemana, tujuannya kemana. Itu jangan sampai jauh dari keinginan dari Prodi tersendiri yang sudah dibuat empat tahun yang lalu. Yang insya Allah mungkin ke depan kita akan ada perubahan, kurikulum, dan lain sebagainya tentang visi dan misi fakultas teknik dan teknik industri. Yang ketiga adalah pemecahan masalah. Setelah yang ingin tahu, tentunya ada masalah. Nah, masalah ini tentunya tidak bisa kita memecahkan masalah tanpa teori-teori yang telah ditentukan. Nah, hari ini kita mencoba memecahkan masalah dengan teori-teori yang akan kita laksanakan. Yang keempat adalah pemenuhan pengembangan diri. Setelahnya tahu, teori pemecahan masalahnya sudah tahu, maka tentunya kita mau arahnya kemana nih? Mau manufaktur, mau SCM, mau winterpress, ataupun mau ergonomi. Nah, itu tujuan hari ini. Baik, sementara itu lanjut. Nah, apa arah kebijakan yang dilakukan oleh teknik industri? Perlu diketahui oleh semuanya bahwa pemerintah melalui Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direkturat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan pada tanggal 8 Juli 2019 sudah membuat aturan tentang riset ini. Nah, oleh karena itu oleh mahasiswa dan para dosen tentunya harus diketahui. Salah satunya apa? Ini nomor B garis miring 565, bisa ngedownload nanti, B.B1, 8 Juli tentang sarana publikasi karya imah mahasiswa. Salah satunya wajib diunggah di repository di Kemenwibun. Nah, ini salah satunya. Nah, lalu diturunkan oleh kebijakan Rektor Unsika. Rektor Unsika lebih tinggi lagi aturannya. Salah satunya harus termuat di Sinta 4 Terakritas Nasional. Nah, oleh karena itu, yang sidang ke depan tahun ajaran baru 2020-2021, maka wajib sebelum sidang itu harus masuk dua latihan di loaknya. Nah, ini harus diketahui oleh seluruh dosen dan seluruh mahasiswa. Akan lebih sulit lagi untuk sidang, syarat sidang ke depan. Nah, ini yang perlu diketahui oleh para mahasiswa. Selanjutnya, hasil rapat kemarin, teknik industri juga mempunyai kebijakan tersendiri. Turunan dari Kemendikbud tadi, lalu Rektor, kami menurunkan. Dengan apa? Sidang judisium yang biasa dilaksanakan setelah sidang paginya, misalkan sorennya judisium. Sekarang, mohon maaf, nanti sidang dimungkinkan bisa saja per bulan di akhir pekan atau dua bulan sekali. Mekanisme tentang itu akan diatur kemudian. Jadi, setelah beres sidang, ada repisi, sebelum ditandatangani oleh tiga penguji, maka jangan coba-coba bisa-bisa sidang judisium. Sampai selesai. Itu kebijakan Prodi yang telah disepakati kemarin pada rapat. Jadi, makin ke depan, lebih ketat lagi bagi mahasiswa yang akan melaksanakan sidang, skripsi di tahun 2020 dan 2021, semester ganji dan seterusnya. Nah, atas dasar tersebut, maka arah penelitian teknik industri sesuai dengan tujuan teknik industri di visi dan misi teknik industri yang ditetapkan pada tahun 2016, bisa dilihat ini, mengingatkan kembali. Pertama adalah menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan, serta sikap yang lalu mencari cara pendekatan dengan yang terbaik dan seterusnya. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang mampu merancang, memperbaiki, dan seterusnya. Saya tidak bacakan semua, karena waktu juga dibatasi. Yang ketiga, menghasilkan sumber daya manusia. Itu tujuannya teknik industri. Jadi, semua penelitian harus mengarah kepada tujuan teknik industri ini. Jadi, para dosen mengarahkan mahasiswanya. Mahasiswa mencari judul-judul atau metode yang mengarah kepada tujuan ini. Lalu profilnya, lihat. Profilnya adalah mampu menyelesaikan permasalahan di berbagai sektor industri dengan menggunakan pengetahuan dan teknik-teknik penyelesaian masalah dalam disiplin teknik industri. Kedua, menunjukkan kemampuan bekerjasama. Nah, ini soft skill-nya. Daya inovasi dan sikap kepemimpinan sama soft skill-nya yang efektif untuk mencapai kemajuan bersama dalam berbagai jenis organisasi. Yang ketiga, mempunyai kesiapan untuk pengembangan diri melalui pendidikan lanjut. Baik yang bersifat formal maupun non-formal. Nah, ini pengembangan barangkali ya. Nah, seperti telah kita ketahui yang selama ini dipakai kurikulum 2016. Ini berdasarkan SK 491, UN 64, garis miring 6, garis miring KR, garis miring 2016. Jadi kurikulum yang selama ini dipakai adalah 2016. Maka menjadikan urgensi hari ini bahwa teknik industri harus mengadakan perubahan kurikulum 2016. Karena sudah 4 tahun, termasuk visi dan misinya. Insya Allah sudah ditunjuk Bu Rianita dan sudah siap untuk menjadi kepanitiaan tinjauan kurikulum ini. Nah, dari alasan itu, maka kebijakan teknik industri membuat arah penelitian dengan teknik industri dengan 4. Ataupun 5 konsentrasi. Nah, bisa lihat. Yang pertama, ketika adik-adik mahasiswa menginginkan penelitian ke arah SCM-nya, maka mahasiswa bisa memilih nantinya Pak Adek Momon, Pak Johari Alipin, dan Pak Winarno. Nah, jadi arahkan seperti itu. Nanti dosen juga seperti itu memilihnya. Insya Allah nanti Google Formnya akan kami siapkan untuk memilih arah itu. Tetapi tetap dibatasi dengan kebijakan banyak dan tidaknya. Tidak serta-merta misalkan si A, itu sampai bisa saja 50. Tidak bisa seperti itu juga. Tetap kebijakan Prodi dan Pak Kutas akan menjadikan pembicaraan kami. Itu kebijakan tetap ada di pimpinan. Yang kedua adalah ergonomi. Jadi, Bapak-Bapak mahasiswa yang menginginkan penelitian ke arah ergonomi, silakan dihubungi Pak AC, Pak Dine, dan Pak Kusnadi. Manufacturing system itu bisa Pak Sukanta, saya sendiri, Bu Farija, dan Pak Rizki. Terus, yang keempat adalah manajemen industri dan enterprise. Ini bisa Pak Agustian, Bu Aulia, Bu Ranita, Pak Hapi, dan Bu Risma. Sedangkan untuk material for industry itu Pak Sutrisno, Bu Endah, dan Bu Pita. Jadi, lima arah kebijakan inilah yang menjadikan konsentrasi arah penelitian teman-teman mahasiswa untuk terus mencari metode, mencari judul, dan objek-objek penelitian. Silakan nanti bisa dikonfirmasi kepada para dosen yang telah saya Bapak sebutkan itu. Nah, ini lihat. Ini kurikulum kita. Kurikulum kita, misalkan adik-adik mahasiswa menginginkan adalah penelitian, adalah fokus kepada penelitian manufaktur sistem. Maka otomatis di pilihannya adik-adik bisa memilih rekayasa kualitas, metode metaharistik, sistem produksi tepat waktu, rekayasa produktivitas, penjadualan produksi, penelitian OR lanjut. Ini apabila mengambil konsentrasi manufaktur. Tentunya dari semester tiga sudah dikonsentrasikan kalau kita memilih salah satu itu. Itu hanya contoh saja, nanti kami terangkan lagi per sesi. Jadi, insya Allah, saya juga tidak banyak, nanti lebih jelasnya telah arah ini akan disampaikan oleh Bapak Winarno sama Pak Dene. Nah, ini perlu saya sampaikan arah penelitiannya. Jadi kalau mengambil SCM, berarti ini mengambilnya sistem transportasi dan distribusi. Sistem dinamik, sistem manajemen penggudangan, manajemen pengadaan. Jadi mulai semester tujuh, itu jangan sampai dikawinkan. Di semester tujuhnya, di ganjilnya, misalkan ngambil sistem dinamik, tetapi di semester genapnya malah ngambil manajemen strategi. Nah, ini yang terkadang baik dosen ataupun mahasiswa, mohon diarahkan kepada mahasiswanya ketika mau arah penelitian ini kemana. Kalau misalkan sistem manufaktur, SCM, yaudah. Berarti yang tiga pilihan di bawah yang enam itu sudah diklasifikasikan, tiga-tiga-tiga, ya, mahasiswa pilihannya. Inilah arah penelitian dan kebijakan Prodi. Di sini sebutkan, manajemen sudah ada di sini, ada manajemen SDE, manajemen proyek, sistem pendukung keputusan, manajemen keuangan, manajemen strategi. Ini ergonomi, energi industri, sistem manusia dan mesin, analisis, motifariat, pengantar biomanika, kerja, ergonomi, dan perancangan, dan seterusnya. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan, sekali lagi, jika ada pertanyaan nanti ada di sesi tanya-jawab. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya pingin panjang karena waktu juala yang akan membatasi kita, hanya waktu 15 menit. Insya Allah apabila konsentrasi di manufaktur, akan dilanjutkan dengan proses berikutnya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Wahid Yudin, STMT, selaku korporo di teknik industri, di mana beliau sudah menyampaikan tadi pentingnya arah penelitian teknik industri. Untuk diarahkan, yaitu sesuai dengan tujuan dari prodi teknik industri yang tadi telah dipaparkan. Selain itu juga tadi sudah disampaikan, ada lima arah penelitian teknik industri, di mana setiap dosen memiliki kelompok keahlian masing-masing. Jadi mahasiswa bisa disesuaikan arah penelitiannya sesuai dengan dosennya. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Winarno, STMT, di mana akan menyampaikan tentang penelitian di teknik industri. Kepada Bapak Winarno, STMT, kami persilahkan. Kepada Bapak Winarno, STMT, kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Endah, selaku moderator ya. Ini saya kira video nggak perlulah ya, karena takut koneksinya tidak bagus. Saya akan coba share dulu apa yang ingin saya sampaikan. Tadi tadi kampus ya. 91, lumayan Pak. Udah kelihatan ya Pak ya, Bapak-Ibu. Oke, seolah-olah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah berhubungan kepada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan fakultas yang diwakili oleh Pak Wadek Satu, Pak Iwan Ubraha, kemudian Pak Warprodi, para dosen, dan tentunya yang saya hormati juga para senior ya, Pak Jari, Pak Dimomon, Pak Bustian, Pak Seferi, Pak Sukanta ya, yang terus mengawal teknik industri ini untuk terus, sehingga terus berjalan sampai seperti ini. Jadi, sesuai arahan dari Panitia, saya suruh membawakan arah penelitian teknik industri. Oke, jadi sebelum kita membahas bagaimana atau apa itu arah penelitian teknik industri sendiri, kita akan sampaikan poin-poinnya yaitu apa sih disiplin ilmu teknik industri, kemudian, lompok kahlian teknik industri UNSICA, kemudian peta jalan penelitian teknik industri UNSICA, kemudian topik-topik riset setiap pelompok kahlian, dan penelitian teknik industri dikaitkan dengan isu terkini. Saya hanya mengingatkan kembali, mereview saja, apa itu disiplin teknik industri, sebelum kita meneliti apapun, dalam hal ini adalah teknik industri, kita tidak bisa keluar dari koridor-koridor di dalam keinginan teknik industri itu sendiri. Sesuai dari The Institute of Industrial Engineer yang dilakukan tahun 1994, bahwa teknik industri itu berkonsen pada desain, improvement, installation dari sistem terintegrasi. Jadi, kita itu disuruh merancang, memperbaiki, dan menerapkan sistem terintegrasi. Apa itu? Sistem terintegrasi itu, yaitu ada orang, material, informasi, peralatan, dan energi. Nah, bagaimana, atau pengahaman apa, atau skill apa, supaya kita bisa melakukan ketiga hal tersebut. Di sini diperlukan pengetahuan khusus dan keterampilan khusus, yaitu tentang apa? Matematikal, Fisika, dan Sosial Science, ilmu-ilmu sosial. Makanya, untuk ada ini mahasiswa, kalau Anda coba perhatikan daftar matahuliah di kurikulum teknik industri, satunya terbaru adalah tahun 2016, di sana tidak melulu matahuliah teknik industri sendiri, tetapi ada matahuliah-matahuliah pendukung. Di sana mungkin ada matahuliah umum, mungkin matahuliah dasar, dalam rangka untuk tadi, supaya kita membenyai pekal untuk merancang, ataupun memperbaiki, ataupun menerapkan sistem integral tadi, sistem terintegrasi. Selain dari pengetahuan dan skill tadi, matematik, fisik, dan social science, di sini juga ada prinsip-prinsip dan metode analisa keteknikan atau engineering. Perancangan dan analisis engineering. Itu apa? Untuk mendefinisikan, memprediksikan, kemudian juga bisa mengevaluasi hasil yang akan dicapai dari sistem tersebut. Nah ini, apapun yang akan kita pilih, apapun yang akan Anda pilih nanti, Anda tidak, ya tidak bisa keluar dari sini, gitu. Jadi ini harus tetap dipegang. Nah kembali lagi ke disimpanan industri itu sendiri. Ini ada karakteristik penelitian. Ini saya ambil dari bukunya Bapak Senator, yang apa, secara yang pernah mengikuti perkeluan saya di tahun sebelumnya, di Buku Pengantar Teknik Industri, ya, itu disampaikan bahwa karakteristik dari suatu penelitian, kalau tidak ini ada ada enam yang terkait, ya. Yang pertama adalah objek kajian. Teknik Industri, ini adalah objek energi sistem integral. Kemudian apa sih yang akan dihasilkan? Yaitu nilai tambah. Apa ukuran kinerjanya? Efesiensi. Ukuran nilainya bagaimana? Kontekstual. Artinya kontekstual adalah mungkin suatu metode yang ada di pabrik A, mungkin sukses. tapi mungkin metode tersebut tidak susah di pabrik B, karena kontekstual, tergantung kondisinya. Nah, kemudian diawali dengan apa penelitian itu? Di sini diawali dengan adanya kebutuhan atau persoalan. Kenapa? Kita kemudian adalah engineering, teknikan, rekayasa. Kita bukan diawali dari keinginitauan. Seperti disampaikan oleh Pak Korber tadi adalah mengungkapkan bahwa kenyataan itu adalah secara umum kenapa kok kita meneliti. Tapi dalam hal ini untuk teknik industri, bahwa kita karena diawali adanya masalah atau kebutuhan untuk supaya lebih baik. Nah, di sini juga profesinya nanti adalah insinyur teknik industri. Nah, jadi ini perlu digarisbawahi. Nanti apapun yang akan Anda lakukan, Anda teliti, Anda harus mengikuti karakteristik yang ada ini. Bukan karena Anda meliti, karena ingin tahu. Bukan. Tapi memang ada masalah. Makanya untuk di bab satu, di tugas akhir, nanti akan disampaikan lupa di ini, di situ nanti akan ada latar belakang masalah. Di situ pun judulnya latar belakang masalah. Bukan mungkin kalau ada yang menyangkal ya silahkan. Jadi, di sini ada objek kajian dan juga ada tool atau alat. Artinya bahwa contoh, kita akan meneliti di bidang ergonomi dan perancang sistem kerja. Kira-kira toolnya apa sih kira-kira? Jadi itu penting yang harus Anda pahami. Contoh dalam ergonomi mungkin akan menggunakan konsep statistika. Karena di situ ada data-data yang harus dikumpulkan, kemudian diolah, atau mungkin menggunakan konsep progresi, dan seterusnya. Kemudian di proses manufaktur atau sistem manufaktur, kira-kira toolnya apa? Mungkin di situ menggunakan konsep matematika, menggunakan penelitian operasional, seperti tadi ada metode-metode juristik, gitu ya. Nah ini Anda harus harus pahami. Kira-kira kalau saya ingin melihat tentang bidang ini, oh saya harus paham ini. Bagaimana cara yang saya tahu, selain Anda dapat arahan dari pembimbing, tentunya Anda harus banyak membaca. jadi Anda harus banyak melakukan studi literatur, studi pustaka. Nah disarankan, Anda melakukan studi pustaka dari, baik dari buku, referensi, ataupun dari artikel-artikel yang terpit, tentunya yang terkait dengan teknik industri. kadang ada juga artikel-artikel yang apa ya, mirip apa ya, dengan penelitian industri, tapi mungkin penerbitnya mungkin bukan dari industri, mungkin dari ekonomi atau yang lain. Barangkali apa ya, point of view-nya berbeda. Nah sebaiknya Anda menjadi artikel yang memang terkait dengan teknik industri, tapi bukan berarti tidak bisa. Ada kalanya, ya kita miskin penelitian industri juga akan beririsan dengan bidang yang lain. Mungkin dengan transportasi, mungkin dengan ekonomi tersendiri, mungkin juga psikologi, dan seterusnya. Nah jadi, saya perlu tekankan lagi bahwa di sebelah kiri ini adalah obyek kajian, terserah Anda mau nanti mengambil apa ya, kelompok kalian yang mana kalau kita kotak-kotakan seperti itu. Nah cuma tohnya ini bukan berarti ya sistem dinamik itu hanya dimiliki oleh salah satu kelompok kalian. Bukan. Anda bisa menggunakan sistem dinamik untuk ergonomi. Bisa. Anda bisa menggunakan sistem dinamik untuk di manajemen industri, bisa di sistem manufaktur atau merantai pasok dan seterusnya. Begitu juga dengan analisis multivariat, begitu juga dengan metode metahoristik. Nah dalam hal ini metodenya adalah free ya, artinya dari sisi metode itu free, nah tinggal nanti pembahasan di dalam metode itu disesuaikan dengan obyek kajiannya. Seperti contohnya, metode metahoristik ini banyak dipakai dalam sistem rantai pasok, dalam sistem distribusi dan transportasi. Contohnya bagaimana? Contohnya bagaimana mendesain rute pendaraan dari distribution center ke para konsumennya. Ini bisa menggunakan metahoristik, bisa juga menggunakan sistem dinamik, bisa juga menggunakan dikaitkan dengan statistika komputer, juga menggunakan program komputer, juga menggunakan matematik. Itu seperti itu. Bisa juga dengan perancangan eksperimen. Jadi saya katakan kembali bahwa ini ada obyek kajian, mungkin nanti akan mengurusut ke kelompok-kelompok kalian, dan juga ada tool-tool yang akan kita pakai untuk memancangkan masalah, karena kita diawali dari adanya masalah. Nah mungkin ini ada sedikit apa ya, ada sedikit yang berbeda, tapi pada dasarnya sama dengan apa yang sama dengan Pak Korpori tadi. Jadi kelompok kalian, dosen teknik industri UNSICA, dilihat dari sumber daya yang ada, dan ini juga tidak asal, kita juga mengacu kepada BKSTI, yaitu badan kerjasama penyelenggara pendidikan teknik industri, pendidikan tinggi teknik industri. Artinya, kita mendesain kelompok kalian, itu juga tidak asal. Ada backbone-nya, ada sumbernya, ada gantungannya lah, seperti itu. Nanti kalau tiba-tiba kita ada kelompok kalian yang berbeda dari yang sudah mereka gariskan, ya nanti kita dibilang aneh. Terus justifikasinya seperti apa nih? Kita nanti panjang. Nah, saya rangkumkan bahwa kelompok kalian di tan industri, saya juga mengacu kelompok kalian yang ada di ITB, di UGM, di ITS, di UI, mengesat ini yang mereka adalah peluang tinggi yang sudah besar, dan mungkin sudah skala internasional, gitu ya. Di sini ada ergonomi, ada sistem manufaktur, ada manajemen industri, dan sistem informasi enterprise, dan ada sistem rantai pasok, dan logistik. Saya ceritakan sedikit, sebetulnya dari kiri ke kanan ini, ada tingkatan cakupan kajian, sebetulnya. Nah, di sini ergonomi, ini lebih cenderung ke kita bagaimana menganalisis suatu workstation, supaya di situ bisa terjadi operasi yang efisien, selamat, produktivitas yang tinggi. Nah, di sini hanya tingkat stasiun kerja, gitu ya. Ruang lingkungnya lebih kecil. Di atasnya lagi, mungkin gabungan dari beberapa workstation, nanti ada sistem manufaktur. Kemudian, sistem manufaktur ditambah lagi dengan departemen lain, ada perencana produksi, ada bagian keuangan, nanti akan lari ke, nanti lebih tinggi lagi ada manajemen industri. kemudian, dari berbagai industri yang bersatu atau berkolaborasi untuk mengirimkan produk maupun barang maupun jasa, produk itu ada dua, ada barang maupun jasa, dari sumber ke konsumen akhir, dia mau bersatu kolaborasi, maka terbentuklah suatu rantai pasokan atau rantai pasok. Nah, jadi, kembali di sini, bahwa dari kiri ke kanan ini ada sebetulnya kalau dari sisi cakupan itu seperti ada hierarki, meskipun bukan hierarki, secara mutla. Nah, kemudian, dari keempat dikatakan lompok lain ini, kalau di tempat lain itu ada sistem informasi dan enterprise, itu menjadi yang kelima sebetulnya. Cuma dalam hal ini, di UNSICA, kita bersatu dengan manajemen industri. Jadi, untuk men-trigger semua operasi di ergonomi, manufaktur sampai nanti pasok. Mau nggak mau sistem informasi ini akan terlibat di dalamnya. Apalagi saat ini sudah revolusi industri 4-0. Kita sudah tidak bisa memungkiri. Jadi, kalau kita masih berbicara manual, mungkin akan tertinggal. Kalah cepat, kalah saing dengan perusahaan yang sudah memakainya. Jadi, perlu dipahami, ini ada sebenarnya ada 5 kelompok kalian dikerucutkan menjadi 4. Seri-seri dengan perkembangan yang ada, sumber daya yang ada, dosen, mungkin seran praktikem, dan sebagainya, mungkin ini bisa berkembang. Sama lain, ada kelompok kalian rekayasa kualitas. Mungkin ada yang lain lagi, dan sebagainya. Itu bisa terjadi. Tetapi, kita tetap tidak bisa keluar dari tadi. Aran-aran atau aturan dari BKST. kemudian, dari sisi penelitian industri itu sendiri, kita juga diharapkan tidak keluar dari rambu-rambu rencana penelitian secara nasional. Nah, di sini, penelitian industri diharapkan untuk mendukung perusahaan skala kecil dan menengah dengan memanfaatkan perkembangan industri 4.0. Nanti, silahkan dicari detilin seperti apa. Jadi, di sini kita akan coba berbuat amal bagaimana mendukung perusahaan skala kecil dan menengah itu bisa lebih maju dengan memanfaatkan perkembangan industri 4.0 tadi. Nah, kemudian, apa sih tipik-tipik riset setiap kakak? Ini hanya garis besar. Mungkin nanti secara lebih mendalam judulnya apa dan sebagainya mau di mana. Saya kira nanti bisa akan bisa disampaikan di webinar tiap kakak kalau tidak sudah mengarahkan seperti itu. Jadi, ergonom ini mungkin bisa ke arah biomanika kerja, fisiologi kerja, terkait dengan kegiatan gerak manusia. Ambil contoh begini, Anda kalau mengemudi, mengendari motor roda dua. Anda perlu menarik pedal, gas yang di setang itu. Itu kan gerak itu. Itu kan ada ukurannya. Kira-kira gerak mentok itu pada putaran berapa derajat. Itu mungkin masuk ke human kinematic. Kemudian juga industrial hygiene. Kemudian manufaktor terkait dengan unsur manusia. Kemudian keselamatan di tempat kerja. Ada ergonomi transportasi. Ada ergonomi pertanian. Ada interaksi komputer manusia atau manusia komputer. Atau lebih generalnya adalah interaksi manusia mesin. Bisa juga seperti itu. Ada ergonomi terapan. Ada keselamatan pengemudi. Mungkin boleh saya singgung sedikit saat ini ada penelitian terkaitan dengan keselamatan pengemudi. Pengemudi yang memang suatu profesi dia akan ya mengemudi terus mungkin driver kalau dikarawakan ada selamat. ada travel selamat. Dia akan mengemudi tiap hari dari kerawang menuju grogol. Mungkin dia karena terus dia akan bosan ngantuk. Nah disitu mungkin kita bisa mendesain alat mungkin bisa desain alat kalau ngantuk itu bisa terdeteksi. Jadi ada alat yang mendeteksi itu sehingga bisa menghindari keselakaan. Dan juga sopir itu bisa nyaman dalam bekerja. Kemudian juga ada aplikasi terkait dengan ergonomi. Ada juga berkaitan dengan cedera otot. Ada ergonomi kerja. Ada juga K3 ya. Ada juga keselaran ergonomik dan ada juga ergonomi industri dan juga ada otomasi di ergonomi juga. Nah jadi sebetulnya di antara KK ini juga tidak terkotak secara rigid gitu ya. Bahwa ada dinding yang sangat kuat. Enggak juga. Mungkin bisa saja nanti ada ergonomi nanti berkaitan dengan sistem manufaktur. dengan rantai pasok dan sebagainya. Kemudian untuk sistem manufaktur ini kurang lebihnya seperti ini. Nanti bisa ditambahkan lagi ada perancangan jaringan produksi dan pabrik. Ada perancangan proses, perancangan perakitan, penjadwalan, produksi. Di sini juga ada interaksi manusia-mesin. Ada perakitan kolaborasi antara manusia dan robot. Ada ergonomi operator dan seterusnya. Kemudian juga ada di sini ada perancangan dan operasi untuk sustainability, ada efeksi energi di dalam produksi dan logistik. Kemudian juga ada predictive maintenance, kemudian life cycle analysis, product service system. Kemudian juga bisa di situ ada model fisik, model fisik modeling, juga ada simulasi dan optimisasi, ada virtual dan augmented reality di dalam manufaktur. nanti di benarkakan lebih detail lagi. Kemudian di dalam manajemen industri dan sistem informasi dan enterprise. Di situ ada e-business, ada business plan, ada IT business alignment, ada marketing, saya kira marketing ini juga terus berkembang, kemudian customer relation, seberdaya manusia, manajemen teknologi, knowledge management, analisa perancangan sistem informasi, analisis, ini dilihat bagaimana efektivitasnya, bagaimana kemudian pakenya, dan seterusnya. Kemudian juga ada manajemen inovasi, kemudian pengembangan UMKM, mungkin juga penerapan sistem RFID di industri, mungkin saat ini kalau kita belanja kepada di investor, semacam Alphamat, kita kan kalau belanja mereka pakai barcode, mungkin kalau dengan sistem RFID, itu dengan radiofrekuensi, saya lupa ID-nya, jadi nanti barang-barang yang kita masukkan ke area tempat kasir, nanti sudah otomatis akan terikot di komuter di kasir, karena sudah dipasang chip RFID, dan seterusnya. Kemudian juga kakak logistik dan sistem renta pasok, di sini Anda bisa tentang logistik itu sendiri, logistik ini sangat luas, bisa logistik tentang perusahaan makanan, tentang pertanian, mungkin logistik perusahaan bencana, kemudian juga ada sistem renta pasok, sistem transportasi dan distribusi, kemudian sistem pengadaan barang, material handling, sistem prosedur itu sendiri, kemudian bagaimana membina hubungan baik antara pemasok dan distributor, kemudian sistem bergudangan, sistem pendukung keputusan, kemudian optimasi operasional, contohnya pelabuhan bisa di pelabuhan atau mungkin di suatu gudang, mungkin pelabuhan laut maupun udara, mungkin bagaimana melakukan operasi bongkar muat barang supaya optimal, waktu tunggu barang di kapannya minimize, itu kita tidak industri bisa ke sana, dan lain sebagainya. kemudian penelitian industri dikaitkan dengan isu terkini, kenapa kok dikaitkan dengan isu terkini? Menyambung dengan apa yang disampaikan Pak Koropordi tadi, bahwa saat ini UNSICA sudah membuat standar yang cukup tinggi, bahwa mahasiswa pun harus melakukan publikasi artikelnya. Jika artikel itu nyingun-nyingun dengan isu terkini, tentunya akan membuat menarik orang yang mereview. ibaratnya artikelnya adalah produk kita. Kalau produk kita ini menarik, tentunya banyak yang mau. Mungkin bisa dikaitkan dengan era industri 4.0, saya kira sekarang melibatnya, mungkin dikaitkan dengan penerapan teknologi yang dipakai seperti di Gojek atau Grab dan sebagainya. Kemudian dikaitkan dengan adanya perubahan atau bencana alam atau sosial semacam pandemi COVID-19 atau mungkin terkaitkan dengan adanya tsunami. saat ini saya lihat di jurnal-jurnal internasional yang beroputasi ini kalau artikel-artikel yang baru bawa pandemi COVID-19 mereka itu hanya hitungan bulan bahkan di bawah 3 bulan itu sudah dari kita ngirim artikel sampai diterima itu cepat sekali. Nah saat ini saya saja mengirimkan artikel itu sudah 11 tahun itu pun sudah minor revision itu pun nungguin masih lama. Nah kalau mungkin risetnya terkait dengan pandemik ini lebih baik. Nah saya sudah mulai beberapa masyarakat saya juga saya kaitkan dengan isu pandemik ini. Kemudian juga dikaitkan dengan aturan pemerintah atau program pembangunan. Saat ini mungkin ada bandara Kertajati yang baru kita mungkin bisa bisa riset tentang bagaimana efektivitasnya bagaimana utilitasnya bandara yang baru dikaitkan dengan atau dibandingkan dengan bandara yang ada. Contoh seperti itu. Mungkin kita menganalisis adanya jalan tol yang baru. Saat ini di Jakarta juga ada aturan kendaraan ganjil-genap. Itu kan si pihak industri atau penorang kan harus merespon. Nah ini penelitian-penelitian dengan istri kini ini menurut saya akan lebih mudah diterima di suatu jurnal nanti. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya kembali lagi ke moderator. Oke, Benda. Terima kasih kepada Bapak Winarna STMT atas pemaparannya Langsung aja ke materi berikutnya yaitu Bapak Dene Herwanto STMT Kepada Bapak Dene Herwanto kami bersilakan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Mohon maaf Ada sedikit kesalahan teknis dari Bapak Dene Herwanto Yang ingin ditanyakan terlebih dahulu ke pemateri yang sudah memaparkan materi sebelumnya Sambil menunggu Bapak Dene Mangga kepada mahasiswa Persilahkan apabila ada pertanyaan Silahkan yang malu-malu Pertanyaannya akan banyak di webinar KK Pak Boleh-boleh Nanti boleh juga di chat Nanti jawaban chatnya itu akan kami resumokan Nanti di jawab juga lewat di Youtubenya nanti begitu aja Banyak juga yang di Youtubenya kan Yang ikut Itu tadi ada chat dari Sahriel Yusuf Mau bertanya Silahkan di book Sahriel Yusuf Sahriel Yusuf Silahkan Kalau ada pertanyaan Silahkan Dianmute Dan Videonya di open ya Sampai jumpa Buk Ayo Pak Dini kenapa Bu Lagi kurang Koneksinya 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 lagi lambat Koneksinya lagi lambat Koneksinya lagi lambat Sorry di laptop saya Zoomnya muter terus Not responding Saya pindah ke Atas jaringan laptopnya itu mapeng ganti Laptopnya pengen ganti tetapnya harus di lem biru lem kuning kalau lem guru udah biasa udah langsung eh masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya izin share screen dulu ya kelihatan saya buka dulu oke oleh panitia saya dikasih tugas untuk menyampaikan ini ya panduan penulisan tugas akhir untuk mahasiswa proditeknik industri terutama yang nanti akan mengikuti mata kuliah seminar proposal tugas akhir berarti untuk angkatan 2017 dan 2016 yang belum melaksanakan tugas akhir cuma mungkin materinya yang ada di panduan tidak bisa disampaikan semua karena sangat cukup lumayan banyak waktunya gak bakalan cukup saya ambil yang garis besarnya saja ya oke untuk panduan penulisan tugas akhir yang berlaku saat ini masih panduan tugas akhir tradisi 2016 jadi mungkin ini akan saya sampaikan itu juga garis besarnya saja kemudian sama yang kedua tadi nyambung dengan yang disampaikan Pak Awin berhubung ini masih masa pandemi COVID-19 ya yang mungkin sampai akhir tahun ini masih masih jalan gitu ya jadi gimana sih mungkin yang bisa kita lakukan dengan penelitian di masa pandemi ini kalau setahu saya sih untuk COVID sendiri kan obatnya masih dalam penelitian nih belum selesai gitu ya baru vaksinnya yang sudah ada itu juga yang dari Sinovac Tiongkok lagi diimpor tapi juga datangnya nanti paling cepat November jadi kemungkinan yang akan mengerjakan tugas akhir di semester ganjil ini ya berarti masih dalam masa pandemi oke untuk panduan tugas akhir yang kita pakai saat ini adalah masih panduan tugas akhir edisi 2016 untuk ke depan sedang ada revisi ya revisi panduan tugas akhir bersamaan dengan revisi atau bersamaan dengan peninjauan kurikulum teknik industri yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Juwayudin yang harus segera ditinjau ulang karena kurikulum kita kurikulum 2016 sudah harus berakhir masa berlakunya itu tahun 2021 2020-2021 itu terakhir jadi 2021 semester ganjil wajib sudah menggunakan kurikulum yang baru bahkan mungkin sekarang harus mengikuti kurikulum yang paling baru dari kementerian kurikulum merdeka oke seperti apa sih panduan tugas akhir atau tugas akhir itu apa sih sebetulnya ya yang jelas tugas akhir ini kan sebuah karya tulis yang harus diselesaikan atau dibuat oleh mahasiswa sebagai dasar untuk lulus gitu ya untuk memenuhi syarat kelulusan sebagai sarjana teknik kalau di kitab industri berarti sarjana teknik industri yang merupakan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjawabkan secara akademik jadi tugas akhir ini dia harus mempunyai bobot dan kualitas yang didasarkan pada nilai keilmuan bercirikan ini karya penelitian yang nantinya akan menggambarkan kemampuan penguasaan keilmuan dengan memanfaatkan metode analisis berasaskan pada etika dan norma akademik sejalan dengan disiplin tingmu yang dituntutnya makanya tadi disampaikan oleh Pak Win juga bahwa kalau kita ingin mengambil penelitian di satu bidang tertentu artinya itu kita memang memposisikan diri untuk mempunyai keahlian di bidang tersebut misalnya kita ambil tugas akhir di SCM atau supply chain management berarti kita memposisikan diri sebagai nantinya akan berkecipung di bidang supply chain management ke depannya dan itu yang sebaiknya dipegang terus-terusan sampai akhir hayat sebaiknya jangan ganti biar sangat ahli disitu sampai jadi profesor oke tugas akhir kalau yang ada di panduan tugas akhir kita panduan 2016 disitu disampaikan bahwa tugas akhir ini bisa dikelombokkan menjadi dua sebetulnya ya tugas akhir yang disarakan pada kajian ilmiah atau penelitian atau survei juga bisa juga dirasakan pada investigasi maupun studi literatur yang mungkin kalau ini studi literatur akan sangat banyak dilakukan pada saat pandemi yang seperti sekarang kemudian bisa juga studi perbandingan studi kasus, studi kelayakan, perancangan, problem solving yang tentunya sesuai dengan bidang keilmuan program studi teknik industri seperti yang tadi sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya tadi ada empat kelompok keahlian di atau lima ya kelompok keahlian di prodi teknik industri jadi maka sebaiknya topik atau penelitian tugas akhir mahasiswa ini ya perlu disesuaikan dengan arah atau peta jalan atau roadmap penelitian kelompok keahlian yang ada di program studi teknik industri nah kalau dulu kurikulum TI sebelum 2016 tugas akhir itu jadi satu mata kuliah saja yaitu tugas akhir saja dengan bobot 5 SKS mulai tahun 2016 untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian tugas akhir maka tugas akhir ini kita pecah menjadi dua mata kuliah yang pertama proposal dengan bobot 2 SKS dan yang kedua tugas akhir dengan bobot 4 SKS kalau dulu itu tugas akhir baru bisa dikerjakan dari seminar sampai selesai di semester 8 dan itu kelihatannya sangat memberatkan maka kita coba proposal dulu proposal itu kan kurang lebih bab 1 sampai bab 3 dikerjakan dulu di semester 7 kalau sudah selesai baru lanjutkan bab sampai selesainya sampai penyelesaian akhirnya finalisasinya di semester 8 jadi kelihatannya itu lebih mudah dan terbukti setelah berjalan 4 tahun ya ada yang beberapa mahasiswa yang selesai sebelum mencapai 8 semester penuh jadi ada yang 7 semester setengah gitu ya udah pada selesai ada dengan memecah tugas akhir ini menjadi dua mata kuliah kalau dulu sebelum pakai curriculum 2016 kita kesulitan mencari atau kesulitan mahasiswa menyelesaikan tugas akhir tepat waktu jadi kebanyakan ya lulusnya 4 tahun ke atas itu 4 tahun lebih 4 tahun lebih dua bulan lebih tiga bulan gitu ya kalau yang sekarang sudah mulai banyak tugas mahasiswa yang lulus 4 tahun kurang tapi tetap dihitungnya 8 semester belum bisa 7 semester belum bisa saat ini ya tapi nggak tahu nanti kalau ke depannya ada perubahan lagi mungkin bisa seperti di ekonomi itu kan banyak juga yang selesai 7 semester kalau di TI kita masih belum saat ini masih belum bisa karena mungkin ada beberapa aturan yang tidak bisa dilanggar ya sehingga tetap di atas 7 semester tapi di bawah 8 semester di 7 semester lewat 2 bulan atau 3 bulan oke tugas akhir sendiri dikatakan harus mengikuti 3 hal ini ya pertama orisinil yang nama orisinil ini bisa dilihat dari 3 hal dari masalah yang diteliti dari metodologi yang digunakan dan tempat atau tempat penelitian dimana kasus itu ditemukan salah satu diantara ini terpenuhi itu bisa dikatakan bahwa tugas saat kita sudah memenuhi aspek orisinil ini minimal salah satu terpenuhi ya jadi kalau ada masalahnya sama cara menyelesaikan sama tapi tempatnya berbeda tentu akan menghasilkan data yang berbeda hasil akhirnya juga akan berbeda itu juga udah memenuhi aspek orisinalitas atau misalnya masalahnya sama tempatnya sama karena cara penyelesaiannya berbeda itu juga udah memenuhi aspek orisinalitas contohnya misalnya ada teman kita misalnya menyelesaikan permasalahan tata letak pabrik misalnya ya di satu PT masalahnya sama tata letak pabrik di PT yang sama di PT A tapi cara penyelesaian berbeda satu pakai misalnya metode apa sistematik layout planning yang satunya pakai block plan atau yang lainnya misalnya pakai planet pakai keras dan sebagainya itu udah menunjukkan orisinalitas juga jadi sebenarnya satu masalah juga bisa diteliti oleh banyak orang dengan metodologi yang berbeda dengan cara yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda juga kemudian dari segi yang dikaji dari aspek yang dikaji untuk teknik industri kita bisa mengkaji dari aspek teknisnya misalnya dari segi optimasi perencanaan desain dan sebagainya bisa juga dari aspek manajemennya misalnya dari sisi pemasarannya dari sisi informasinya dari sistem distribusinya dari akutansinya dan sebagainya tapi tentu dikaitkan dengan ilmuwan teknik industri ini kemudian dari hasil akhirnya hasil akhir ini hasil penelitian kita lakukan ini harus bisa meningkatkan wawasan mahasiswa dalam hal wawasan ability skill jadi artinya tadi yang disampaikan di depan bahwa mahasiswa yang mengambil tugas akhir dengan topik tertentu berarti dia seharusnya sih dengan penyelesaian tugas akhirnya berarti dia sudah punya kemampuan punya kebisaan di bidang yang dia teliti tersebut nah sekarang juga untuk mulai semester kemarin ya sudah ada edaran ibu rektor seperti yang disampaikan oleh Pajwa Yudin tadi bahwa laporan tugas akhir harus bisa dikonversi menjadi artikel ilmiah untuk bisa dipublish minimal pada jurnal ilmiah nasional dengan peringkat minimal sinta empat artinya apa ini artinya kita harus hati-hati dalam menentukan topik atau tema penelitian tugas akhir jangan sampai nanti kita mengambil tema atau topik penelitian tugas akhir yang tidak populer yang sudah terlalu jenuh misalnya jadi kalau di TI itu yang jenuh contohnya yang sudah terlalu banyak penelitian di tempat itu ya di masalah itu adalah pengendalian kualitas yang pakai peta kendali peta kendali P peta kendali apalagi XR seperti itu sudah sangat jenuh dan terlalu banyak itu kalau ada mahasiswa yang sekarang mau ngambil proposal atau yang sudah melaksanakan tugas akhir dengan topik seperti itu disarankan kalau bisa ditambah metodologi penyelesaiannya jangan cuma peta kendali XR atau peta kendali P N P C U seperti itu ya kenapa karena ini khawatirnya kalau misalkan kita membuat penelitian dengan tema-tema seperti itu akan kesulitan masuk ke jurnal ilmiah nasional sementara mulai semester depan ini kan ini menjadi persyaratan untuk pelaksanaan sidang jadi kalau kita belum bisa artikel kita belum diterima di jurnal nasional minimal sinta 4 kita tidak bisa melakukan atau mengikuti sidang tugas akhir jadi tolong terutama untuk angkatan 2017 yang mau mengambil proposal cari tema-tema penelitian yang kira-kira tidak jenuh atau yang masih yang sekarang sedang in gitu ya sedang trend sedang populer di dunia penelitian caranya gimana ya bisa kita gunakan database-databes penelitian minimal pakai Google Scholar misalnya atau kalau mau pakai spokus atau siondirect.com atau mungkin DOAJ dan sebagainya itu tempat-tempat yang bisa kita manfaatkan untuk mencari topik-topik penelitian tugas akhir kita nah penelitian ini kita harus melakukan secara smart apa sih smart itu spesifik topiknya jelas memiliki satu hal tertentu misalnya kalau di ergonomi ya ergonomi apa jangan nyangkut ke yang lain-lain kemudian miserable bisa terukur dan bisa dijangkau jangan sampai kita melakukan penelitian ternyata biayanya sangat besar sampai kita nggak sanggup menyelesaikannya atau mungkin butuh waktunya lama kita tugas akhir itu kan waktunya satu semester ya satu semester proposal satu semester jadi maksimal satu tahun jangan sampai kita bikin penelitian yang waktunya sampai tiga tahun nanti kapan mau lulusnya gitu ya kemudian acceptable atau achievable bisa dicapai atau bisa diterima secara akademis kemudian reasonable masuk akal dan terukur ada batasan waktu atau deadline-nya jangan bikin penelitian yang tidak ada deadline-nya maksudnya setiap saat berkembang terus-terusan sampai nggak selesai-selesai gitu ya cari penelitian yang bisa diselesaikan jangan penelitian yang atau kalau misalnya tidak bisa diselesaikan yang minimal kita punya batas-batas tertentu yang nanti penelitian itu bisa dilanjutkan oleh peneliti lain saya masuk ke panduan tugas akhirnya kurang lebih kalau untuk proposal TA sebagaimana yang dicantumkan dalam proposal tugas A dalam panduan tugas akhir 2016 alur pelaksanaan proposal TA itu seperti ini ya kurang lebih ya pertama mahasiswa wajib mengambil mata kuliah seminar proposal tugas akhir yang ada di semester 7 dalam perwalian jadi untuk angkatan 2017 yang sudah memenuhi persyaratan ini minimal 100 sudah menempuh 115 SKS termasuk mata kuliah metodologi penelitian kemudian sedang atau telah menempuh kerja praktek dengan IPK minimal 2,0 ini 2,0 sebenarnya terlalu kecil cuma memang ini syarat lulus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mahasiswa itu bisa lulus dari program S1 kalau IPK nya minimal 2,0 tapi nanti kita pada waktu sidang ada syarat IPK minimal ya 2,75 jadi kayaknya gak mungkin lah kita ambil seproposal Pak IPK nya masih 2,0 nanti naik ke 2,75 terlalu jauh gitu kemudian nilai D diperbolehkan maksimal 3 mata kuliah tapi ini juga mata kuliah umum dan mata kuliah dasar keahlian jadi untuk mata kuliah mata kuliah keahlian tidak disarankan kalau nilai E nya ya harusnya gak ada kenapa gak boleh ada atau kenapa ini nilai D nya 3 mata kuliah karena ini untuk meringankan beban Anda nanti ketika mau sidang jangan sampai proposal selesai TA selesai ternyata masih banyak mata kuliah yang belum lulus nanti akan kesulitan sendiri kemudian setelah Anda ambil mata kuliah dalam perwalian Anda nanti akan ya harus mendaftar ke korprodi caranya gimana biasanya ini salah satu cara saja nanti ada kemungkinan dalam panduan yang baru tapi gak berlaku sekarang ya berlaku untuk ke depan mungkin akan ada perubahan tapi minimal seperti ini bisa menyerahkan tema atau topik penelitian ke prodi atau bisa juga nanti ada pengajuan nama pembimbing rencana sih untuk untuk semester ini kita akan pakai google form untuk pengajuan nama pembimbing peserta temanya gitu ya kemudian penentuan dosen pemimbing yang dilakukan oleh prodi tentunya disesuaikan dengan tadi tema atau topik penelitian sesuai kakaknya yang mana serta kuota mahasiswa perpembimbing jangan sampai ada yang yang satu sampai lima puluh orang tapi yang satunya cuma satu orang dan gak mungkin ya nanti akan kita lihat seperti apa kemudian penerbitan SK Pembimbing setelah SK Pembimbing terbit barulah Anda resmi melaksanakan pembimbingan proposal kecuali mungkin ada beberapa dosen yang sudah menentukan atau sudah meminta tolong si A nanti pembimbingnya sama saya itu bisa aja dilaksanakan sebelum SK Pembimbing terbit juga masih apa diizinkan gitu ya setelah selesai pembimbingan lanjutkan dengan seminar proposal TA kalau Anda dinyatakan lulus maka bisa lanjut ke pelaksanaan TA nya di semester depannya ini ya tapi kalau mau dilaksanakan lebih dulu di semester yang bersangkutan juga silahkan tapi belum bisa disidangkan karena pasti masih ada mata kuliah lain yang belum memenuhi apa belum selesai semua gitu ya kalau tidak ya nanti ambil lagi mata kuliah proposal di semester depan perwalian lagi dan seterusnya sampai Anda betul-betul dinyatakan lulus atau proposalnya layak untuk dilanjutkan ke dalam penelitian tugas akhir nah pada saat Anda mengajukan proposal apa saja sih isi dari proposalnya kurang lebih seperti ini lah ya struktur proposal TA yang kita inginkan dari panduan itu kurang lebih seperti ini ya jadi ada bab 1 bab 2 bab 3 dan bab 4 kenapa kita buat seperti ini kalau yang didikti sendiri sekarang tidak seperti ini lebih ringkas ini tujuannya adalah agar pada waktu proposal ini selesai dan dinyatakan layak untuk melanjutkan ke TA berarti minimal kita sudah punya bab 1, bab 2, bab 3 ini sudah jadi tinggal menyempurnakan saja gitu ya tinggal lanjut ke bab 4 dan seterusnya sampai selesai nah di bab 1 ada apa saja latar belakang masalah tadi sampaikan oleh Pauwi latar belakang masalah itu harusnya seperti apa sih ini yang paling utama dalam penelitian adalah ini ini adalah alasan kenapa kita mempelajari atau meneliti masalah tersebut ada apa sih sebetulnya alasannya apa latar belakangnya apa kenapa harus diteliti dan seterusnya kemudian identifikasi masalah ini biasanya ada yang memisah ada yang dipisahkan ada juga yang digabungkan jadi identifikasi masalah itu bisa juga digabungkan bareng jadi satu dengan latar belakang masalah bisa juga dipisah berikutnya kalau sudah ketemu oh masalahnya ternyata ini baru kita rumuskan ada masalah seperti ini kita rumuskan masalahnya adalah ini ini yang mau kita cerita adalah ini tujuannya untuk melakukan apa ya misalnya kita di pengendalian kualitas misalnya kita ingin tahu ada defek apa saja sih sekarang kemudian gimana cara memperbaikinya tujuannya ya untuk mengetahui defek apa saja yang terjadi dalam proses produksi produk tertentu kemudian solusinya apa yang bisa diberikan manfaat sama asumsi asumsi dan pembatasan masalah ini untuk apa sih untuk membatasi agar penelitian itu tidak terlalu meluas ya setelah ini selesai ini ada tanda seperti ini ini artinya antara satu bagian dengan bagian yang lain satu seksi dengan seksi yang lain saling berhubungan artinya latar belakang ya harus nyambung dengan identifikasi masalah identifikasi masalah nyambung dengan perumusan masalah perumusan masalah nyambung dengan tujuan penelitian manfaat tentu nyambung ini tapi ini enggak ditulis karena ini minor ya kalau ini kan sangat mayor ini sangat sangat ujan kalau yang ini baru dilanjutkan kita cari landasan teori yang mendukung dengan permasalahan yang mau diselesaikan landasan teori ada yang membagi menjadi tiga ada juga menjadi dua kalau jadi dua kurang lebih seperti ini pertama teori-teori yang sesuai dengan topik ini bisa kita ambil dari buku-buku cetak bisa juga dari jurnal-jurnal ilmiah yang kedua kita lihat juga kajian penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti terdahulu tujuannya buat apa tujuannya adalah untuk melihat untuk menghindari sebetulnya untuk menghindari jangan sampai yang kita teliti sekarang ternyata sudah diteliti oleh orang lain jangan sampai misalnya kita ambil penelitian pengendalian kualitas IPTX dengan metode SPC misalnya ternyata yang itu sudah diteliti oleh rekan kita atau mungkin kakak angkatan kita terdahulu jangan sampai seperti itu kecuali mungkin data yang dipakai berbeda ya mungkin itu masih bisa ya kalau yang dulu tahun 2010 misalnya sekarang 2020 mungkin datanya akan berbeda kemudian kalau yang membagi menjadi tiga biasanya ada satu lagi adalah kerangka berpikir kerangka berpikir itu bisa dimasukkan ke dalam landasan teori tapi kalau saya sih seringnya lebih kerangka berpikir itu adanya di bab tiga di metodologi penelitian nah di bab tiga ini anda harus memasukkan semua hal yang terkait dengan langkah-langkah penelitian anda masukkan termasuk kerangka berpikirnya gimana kemudian objek penelitiannya apa waktunya kapan dilakukan tempatnya dimana ini nggak ditulis ya di sini kemudian data apa saja yang diperlukan teknik pengumpulan datanya seperti apa kalau ada instrumen pengumpulan datanya seperti apa respondennya siapa dan seterusnya kemudian pengolahan data yang saya lakukan apa saja nantinya ini rencana semua ya sebetulnya ya kemudian analisis datanya mau seperti apa sama jelaskan secara lengkap langkah-langkah penelitiannya kemudian masuk bab 4 bab 4 ini sifatnya opsional kalau saya biasanya minta ke mahasiswa jadwal penelitian ini tujuannya untuk menjadi apa ya motivasi bagi mahasiswa agar mereka tidak terlalu santai gitu mengerjakan tugas akhirnya jadi ketika misalnya oh saya pengen sidang bulan Januari nah kalau pengen sidang bulan Januari apa yang harus dilakukan berarti kan harus selesai TA nya bulan Desember misalnya kalau untuk menyelesaikan TA bulan Desember berarti saya harus menyelesaikan apa dulu ya bab 6 selesai bulu di bulan misalnya November kemudian di bulan Oktober harus selesai bab 5 bab 4 harus selesai September dan seterusnya tarik ke depan seperti itu ya maka saya harus menyelesaikan proposal sekarang kapan waktunya kapan gitu ya itu sebagai motivasi saja sebaiknya sih ada gitu ya minimal nanti bisa jadi bahan pengingat kita selaku peneliti agar selalu ingat tuh ini bulan ini saya harus segera menyelesaikan ini biar nggak biar lulusnya nggak ngaret biar nggak moler kemudian jangan lupa dalam proposal juga disampaikan daftar pustakanya atau referensinya referensi ini wajib tercantum atau dikutip atau disitasi di dalam bab 1 sampai 3 jadi bukan cuma di bab 2 ya bukan cuma di landasan teori di bab 1 juga ada di mana di latar belakang karena biar latar belakang juga kita ngambil dari hasil penelitian orang lain kita sampaikan disitu untuk mendukung latar belakang masalah yang ada bab 3 apa yang diambil mungkin ada teori-teori tertentu terkait dengan penyelesaian atau analisis atau pengolahan datanya usahakan sih kalau saya biasanya 20 referensi dengan batas 1 10 tahun terakhir tapi ini juga tergantung dari apa ya aktif aktif atau tidaknya satu bidang penelitian tertentu ada mungkin satu bidang penelitian yang sangat aktif sehingga referensi yang dipakai mungkin satu atau dua tahun tiga tahun terakhir cuma ini kalau untuk di kita sih batasnya 10 tahun terakhir kemudian usahakan minimal 80% itu referensinya dari referensi primer referensi primer itu dari jurnal ilmiah artikel jurnal ilmiah jangan menggunakan misalnya dari blog mana ya usahakan jangan pakai sumber dari blog ya karena blog itu bisa siapa saja yang nulis bisa jadi di blog itu ada anak TK yang dibelajar ngetik lihat punya bapaknya diketik ulang di blog masa kita pakai sebagai referensi kan nggak lucu gitu ya kemudian untuk memudahkan nulis after pustaka maupun citasi gunakanlah aplikasi reference manager reference manager banyak yang gratis juga ada sampai yang berbayar yang gratis contohnya ya yang banyak dipakai itu Mendeley gitu ya Mendeley bisa anda pakai ini sangat gratis kalau mau bayar bisa pakai e-note kalau Pak Win pakainya e-note saya juga dulu pakai e-note cuma karena ada ada apa sih kepentingan tertentu yang tidak bisa dilakukan dengan e-note terpaksa sekarang saya beralih dulu ke Mendeley ya bisa juga pakai Zotero dan sebagainya ya intinya gunakan reference manager untuk memudahkan kita dalam penulisan citasi maupun daftar pustaka nah nanti pada waktu anda seminar proposal anda akan ini ada berita acaranya kurang lebih seperti ini ada di panduan ya nanti bisa anda lihat kemudian UTA untuk pelaksanaan TA setelah proposal selesai dinyatakan layak untuk lanjut ke kependelitian TA maka di semester berikutnya anda wajib mengambil mata kuliah tugas air dalam perwarian syaratnya apa untuk TA telah menempuh minimal 130 SKS kemudian sudah lulus proposalnya ini nggak mungkin TA selesai kalau proposalnya belum ada ya belum selesai gitu ya IPK masih minimal 2,0 nilai D maksimal 2 mata kuliah untuk mata kuliah umum dan mata kuliah keahlian dasar ini syarat pengambilan TA KP gimana KP sebaiknya sudah lulus di sini jadi tidak membebani anda pada waktu mau sidang jangan sampai KP masih jalan TA jalan nanti akan kesulitan penyelesaian TA nya kemudian ada berikutnya penonton dosen pembimbing dosen pembimbing di TA ada dua ya pembimbing satu dan pembimbing dua pembimbing satu adalah dosen pembimbing pada waktu proposal TA kecuali ada kondisi khusus yang tidak memungkinkan pembimbing proposal menjadi pembimbing satu itu menjadi kewenangan Prodi nanti kemudian dosen pembimbing dua akan ditentukan oleh Prodi tentunya terkait dengan apa sih bidang keahlian dari disuruhkan dengan tema atau topik penelitian dari masing-masing mahasiswa setelah SK pembimbing terbit baru dilakukan bimbingan tugas akhir bimbingannya harus dengan pembimbing satu dan dua ya tidak boleh pembimbing satu saja atau pembimbing dua aja nggak pernah ke pembimbing satu itu nggak bisa ya harus dua-duanya dibuktikan dengan nanti ada progres repot atau laporan kemajuan bimbingan nah teknis bimbingannya gimana ini tergantung pembimbing satu ada yang di pembimbing satu sama bab satu sampai bab tiga dulu nanti bab empat lima dan enam di pembimbing dua ada seperti itu tapi kalau saya sih biasanya karena penelitian tugas akhir ini menjadi tanggung jawab besarnya ada di pembimbing satu kalau saya biasanya bab satu dulu sampai bab lima selesai di pembimbing satu habis itu baru saya serahkan ke pembimbing dua untuk kelanjutannya kelanjutannya bukan bab enam saja tapi dari bab satu sampai bab enam itu nanti dicek ulang sama pembimbing dua barangkali ada tambahan-tambahan ada masukan-masukan lain yang perlu dimasukkan oleh pembimbing satu barangkali juga ada di pembimbing satu yang kelewat atau ada yang kurang dan sebagainya bisa dibantu oleh pembimbing dua kemudian berapa lama waktu bimbingannya nah kalau diaturannya sepanjang yang saya ketahui sependek pengetahuan saya tidak ada aturan yang mengatur berapa lama seharusnya bimbingan dan berapa kali bimbingannya nah tapi kalau dalam borang akreditasi program studi itu ada tertulis disitu bimbingan minimal tiga bulan ya tadi kalau kurang dari dua bulan nilainya akan kecil kalau bimbingan minimal tiga bulan ke atas bisa empat bulan lima bulan enam bulan itu nilainya empat tapi kalau kurang dari tiga bulan nilainya bisa dua bisa satu ya sebaiknya makanya di kita kalau ada mahasiswa yang bimbingan baru dua puluh udah selesai kita tunda dulu sidangnya nanti tunggu sampai tiga bulan baru dijadwalkan sidang berapa kali tidak ada aturan juga tapi kalau di borang itu ada tertulis minimal delapan kali bimbingan nah minimal lapan kali bimbingan nah pembiming satu pembiming dua tidak ada aturan kalau di tidak ada aturan yang tertulis resmi tapi cuma ada disitu di borang akreditasi dinyatakan bimbingannya minimal delapan kali cuma kalau di borang akreditasi itu sebetulnya yang disorot adalah pembiming satunya bukan pembiming dua artinya berarti lapan kali itu sebenarnya di pembiming satu sebetulnya kalau dilihat seperti itu gitu ya tapi memang tidak ada tertulis resmi harus pembiming satu berapa kali bimbingan dua berapa kali tidak tertulis resmi kemudian kalau ta sudah dinyatakan selesai oleh pembiming satu ya ada persetujuan untuk sidang ta dari pembiming satu berasakan masukan dari pembiming dua mahasiswa akan melakukan pendaftaran sidang melakukan sidang ta kalau dinyatakan lulus ya berarti nanti akan mengikuti yudisium nah tadi seperti saya nampaikan oleh Pak Haji Wahyuddin untuk yudisium yang biasa dilakukan semester genap ini sampai yang 10 dulu itu yudisium itu dilakukan pagi sidang sore langsung yudisium tapi nanti ke depan kemungkinan akan berubah tadi ya yudisium akan dilakukan dua bulan sekali jadi tidak bisa langsung pagi sidang sore langsung yudisium enggak nanti ke depan yudisium akan dilakukan dua bulan sekali jadi setelah semua peserta sidang ta itu menyelesaikan kewajibannya apa saja kewajibannya itu revisi ya revisi tugas akhir jurnal dan sebagainya udah selesai semua baru bisa ikut ke sidang yudisium kalau tidak lulus ya balik lagi ke bisa sidang ulang dengan waktu tertentu atau ambil lagi matak kuliah tugas akhir di semester depan mudah-mudahan sih enggak ada yang ulang mudah-mudahan selama ini belum mudah-mudahan enggak terjadi nah untuk struktur laporan ta seperti apa hampir sama seperti di proposal ya proposal tadi kan di proposal sudah membuat bab 1 sampai 3 gitu ya bab 1 sampai 3 bab 1 sampai 3 di proposal bisa kita pakai gitu ya tinggal ditambah sedikit di pendahuluan ada tambahan satu lagi biasanya di bagian terakhir seksi terakhir ini enggak tertulis ada subab yang namanya sistematika penulisan laporan tugas akhir itu tambahannya kemudian alasan teori masih bisa dipakai yang dari proposal kecuali nanti ada tambahan temuan yang di teorinya belum ada silahkan tambahkan teori-teori yang baru kemudian metodologi penelitian mungkin saja metodologi penelitian yang kita gunakan pada waktu proposal akan sedikit berbeda dengan pada waktu pelaksanaannya ini mungkin ada perubahan di sini ya satu dua perubahan mungkin bisa terjadi ya ketika kita melakukan secara langsung di lapangan kalau di proposal itu kan baru rencana ya namanya rencana belum tentu sesuai dengan pelaksanaan bisa saja di pelaksanaan ada perubahan-perubahan akibat kondisi yang tidak memungkinkan ya berarti metodologinya harus berubah contohnya misalnya ya tadinya kita merencanakan pengambilan data dengan cara interview secara langsung ternyata jadi pandemi yang tidak memungkinkan interview secara langsung kita ubah metodenya jadi questionnaire melalui Google Form misalnya yang tidak perlu bertemu langsung atau mungkin wawancara lewat telepon atau kirim pesan lewat WA, email dan sebagainya itu kan udah ada perubahan metodologi di situ kemudian pengumpulan dan pengolahan data setelah data kita olah di analisis muncul kesimpulan dan saran nah ini antara kesimpulan dan saran harus saling nyambung antara hasil analisis dengan kesimpulan juga harus nyambung kesimpulan dengan tujuan penelitian juga harus nyambung karena kesimpulan itu jawaban dari tujuan atau jawaban dari rumusan masalah jangan sampai nanti tujuan rumusannya apa, tujuannya apa, kesimpulannya apa ya ini harus tiga-tiganya harus nyambung tidak boleh bertolak belakang atau mungkin yang satu ke kiri, satu ke kanan, satu belok kemana gitu ya, ini nggak boleh kemudian daftar sustaka masih yang tadi tapi untuk daftar sustaka harus ter sebaiknya tercantum atau disitasi di bab 1 sampai 5 kalau bab 4 perlu ada citasi silahkan masukkan kalau nggak juga nggak masalah ya referensi masih sama dengan yang tadi kalau lebih banyak sih sebenarnya lebih bagus biar bisa banyak masukan atau tambahan masukan yang bisa kita masukkan ke dalam laporan tugas air kita nah, untuk pelaksanaan sidang sendiri untuk pelaksanaan sidang TA caranya adalah ketika mahasiswa sudah dinyatakan siap untuk sidang TA di ACC laporan TA nya oleh pengunding 1 maka mahasiswa akan mendaftar sidang ke koordinar PRODI syaratnya adalah masih terdaftar sebagai mahasiswa PRODI TI UNSICA nah, jadi sudah bukan sudah DO bukan ya jadi masih terdaftar berarti sudah registrasi dan sebagainya lah kemudian ngambil mata kuliah tugas air pada semester yang bersangkutan yang dia mau sidang semester apa gitu ya dibuktikan dengan lembar perwalian kemudian dalam laporan TA telah di ACC pemimpin 1 disidangkan tentu sudah ada masukan dari pemimpin 2 disini kemudian memenuhi semua persyaratan yang ditantum dalam formulir pendaftaran sidang TA ini apa saja persyaratannya nanti ada kemudian mengisi formulir pendaftaran sidang TA baik yang manual maupun yang online kemudian akan dilakukan penjadwal sidang ada penonton waksudidang dan penonton dosen penguji ini bisa 3-4 orang ini oleh PRODI ya kemudian pelaksanaan sidang TA pelaksanaan sidang TA itu biasanya dibagi menjadi 3 sesi kalau sekarang mungkin jadi 4 sesi ada pembukaan masa sidang oleh ketua sidang pemaparan hasil penelitian tanya jawab dan penentuan nilai akhir judisium disini belum ada gitu ya kemudian pengumuman hasil sidang TA mungkin nilai TA nya kalau dinyatakan lulus nilai TA nya ya berarti anda akan mengikuti judisium setelah semua persyaratan atau semua tugas yang diberikan hasil dari sidang TA itu anda selesaikan sudah selesai semua baru bisa ikut judisium nanti daftar lagi judisiumnya gitu ya kalau tidak mengulang lagi di semester depan nah ini persyaratan yang harus dipenuhi pada waktu mendaftar TA untuk ini sampai dengan semester genap 2019-2020 ya nanti di semester depan ada kemungkinan tambahan mengenai jurnal ini belum masuk ke sini ya LOA atau letter of acceptance dari jurnal dari artikel yang kita kirim yang kita submit ke jurnal ilmiah nanti tambahannya satu lagi ini belum tertulis karena kemarin di semester genap belum wajib belum wajib artinya bisa sidang dulu baru submit kalau yang semester genap jadi beruntunglah yang kemarin sidang sampai yang terakhir besok tanggal 28-29 Agustus usahkan ada sidang lagi untuk 25 orang itu udah sidang yang paling terakhir untuk semester ini kalau yang ikut ke semester depan udah ikut aturan yang minimal itu ada LOE untuk artikel yang disubmit ke jurnal kimia nah itu formulir pendaftarannya seperti ini cara pendaftarannya ya serahkan semua bukti persyaratan sidang ke koordinator prodi bisa manual bisa juga nanti mungkin lewat WA atau yang lain-lain setelah diakses oleh koordinator prodi baru mengisi pendaftaran sidang secara online itu kurang lebih ya untuk pendaftaran sidang TA nah nanti ya ini rekapan nilai apa saja yang dinilai di sidang sih kalau untuk pembimbing ada bimbingan nilai bimbingan nilai tugas akhirnya sendiri nilai sidangnya nilai bimbingan ada kerajinan dan kemampuan ya pada waktu bimbingan kan nanti pembimbing juga tahu anda rajin atau nggak bimbingan jangan sampai bimbingan cuma satu kali ya minta di asesi sidang bisa aja nanti nilainya jelek atau kurang dan sebagainya gitu ya kemampuannya seperti apa pada waktu bimbingan kan pasti akan ditanya-tanya ngerti nggak ini dengan materi yang dikerjakan kemudian untuk tugas akhirnya dari materi dan tingkat kesulitannya pada waktu sidang pemahaman dan jawaban anda seperti apa jangan sampai misalnya oh TA nya sangat bagus tapi pada waktu menjawab sidang anda seperti preman gitu ya nah ini nanti juga akan jadi nilai jelek gitu ya kemudian untuk penguji yang bukan pembimbing nilainya cuma dua tugas akhir dan sidang saja yang dibagi menjadi empat komponen nanti hasil akhirnya akan direkap seperti ini ya nilai pindingan itu 20% nilai tugas akhirnya 40% nilai sidangnya 40% akan dapat nilai A kalau nilai akhirnya antara 85 sampai 100 B kalau 70 sampai 85 itu kurang lebih seperti itu ya untuk nah untuk penyelesaian gimana sih cara menyelesaikan tugas akhir yang cepat gitu ya ini mungkin di panduan nggak ada cuma ini yang biasa saya lakukan dan juga saya minta ke mahasiswa mahasiswa bimbingan saya ketika proposal yang mereka ajukan udah selesai dinyatakan layak untuk lanjut ke bimbingan TA saya biasanya langsung minta yang dikerjakan apa dulu ini dulu nomor satu dulu pengumpulan data yang bab satu bab dua bertiga tinggalin dulu anda lanjut ke pengumpulan data pengumpulan data udah dapat dengan metode dengan cara sambil pada waktu pengumpulan data ini sambil dicatat caranya gimana mengumpulin datanya karena nanti ada kemungkinan yang kita lakukan pada waktu mengumpulkan data ini berbeda dengan metodologi penelitian yang kita ajukan pada waktu proposal TA sambil dicatat apa saja yang dikerjakan misalnya respondenya siapa saja kapan dikumpulin datanya pakai metode apa berapa orang dan sebagainya ini anda catat semua sambil pengumpulan data kalau misalnya lakukan pengukuran dengan alat apa gambarnya alatnya dipotok kemudian spesifikasinya ditulis karena beda alat nanti akan beda hasil pengukurannya bisa aja nanti ketelitian hasil ukurannya akan berbeda ini wajib dicatat semua nanti karena untuk mungkin merevisi metodologi penelitiannya yang hasil dari proposal setelah pengumpulan data dilakukan berikutnya ya olah datanya dengan metode yang sudah disiapkan di proposal kalau misalnya ternyata ada data yang diperoleh tidak bisa diolah dengan metode yang sudah kita rencanakan di proposal ya bisa diubah pakai metode lain atau mungkin harusnya pakai sem misalnya ternyata kita nggak punya softwarenya sempls misalnya kita punya nya misalnya Amos sudah ganti berarti ya ganti dengan Amos nanti di metodologinya ganti dengan Amos misalnya dan seterusnya setelah pengolahan data selesai lanjut ketiganya bab 5 yang dikerjakan ini bab 4 yang ini ya 1 dan 2 ini di bab 4 jadi bab 1 2 3 nya nanti dulu lah tinggalin dulu nanti ada kemungkinan berubah gitu ya kemudian bab 5 dulu bab 5 kerjakan sampai selesai sebetulnya sesuai dengan yang teknik analisis data yang kita siapkan atau yang kita ajukan di proposal nah kalau bab 5 sudah selesai baru kita balik ke bab 3 ya karena bab 3 ini kan sebetulnya menjelaskan langkah-langkah penelitian yang nanti akan dilakukan di bab 4 dan bab 5 nah kalau di bab 4 dan bab 5 sama persis dengan yang kita ajukan di proposal di bab 3 ya berarti metodologi penelitian tidak ada perubahan sama sekali tapi ketika ada perubahan di sini di bab 4 dan bab 5 maka metodologi penelitian harus diubah mengikuti bab 4 dan bab 5 makanya ini biasanya kalau saya sih ini nanti dulu metodologi yang penting bab 4 dulu selesai bab 5 selesai baru kita cek ulang bab 3 nya ada yang berubah nggak kalau ada yang berubah ikuti perubahannya kalau sudah selesai masuk ke bab 2 cek lagi bab 2 barangkali ada teori yang belum masuk di bab 2 karena tadi ada perubahan cara mengumpulkan data cara mengolah data yang tadinya di proposal belum ada belum tertulis ya ini kita tambahkan di bab 2 kalau bab 2 sudah selesai baru masuk ke pendahuluan di cek lagi pendahuluan kita ceknya dari tujuan penelitian dulu biasanya kalau saya tujuan dulu yang di cek udah sesuai belum dengan yang dikerjakan di bab 4 dan bab 5 nanti masuk ke selesai tujuan penelitian di cek udah sesuai baru masuk perubahan masalah baru latar belakangnya menyesuaikan dengan barangkali ada latar belakang tertentu yang tadinya di proposal tidak pernah kita pikirkan ternyata terjadi di lapangan maka latar belakang harus diubah mengikuti apa yang sudah dikerjakan di bab 4, bab 5 dan bab 3 perubahan itu ya nah kalau udah bab 1 selesai baru masuk kesimpulan bab 6 ya artinya bab 1 sampai 5 udah selesai nih baru kita ambil kesimpulan apa sih yang kita hasilkan dari sini kemudian tujuannya apa ya kita simpulkan terus seperti ini hasilnya baru dari kesimpulan berarti ini bab 1 sampai 6 udah kena udah dapet semua kita akan lihat kata kunci apa yang sering muncul di bab 1 sampai 6 ini kita ambil kata kuncinya kalau udah kita buat abstraknya ringkasan dari bab 1 sampai 6 dari sini baru muncul judul jadi judul yang tertulis di proposal itu sebenarnya masih judul bayangan gitu ya judul akhirnya akan muncul setelah laporan TA nya selesai nah makanya biasanya saya suka bimbingan saya suka nggak tahu judulnya apa sih mahasiswa ini sampai selesai TA nya baru ketahuan oh judulnya ini karena ada yang ngasih judul seperti ini ketika selesai semua saya cek ulang oh judulnya beda nih dengan yang di proposal atau dengan yang disampaikan sebelumnya maka tolong judulnya diubah ngikutin apa yang sudah dikerjakan di bab 1 sampai 6 seperti itu ya kurang lebih yang biasa saya lakukan antar jadi kalau di laporan TA nya ngurut bab 1 2 3 4 5 6 jadi depannya berarti abstrak dulu ya abstrak bab 1 2 3 4 5 6 kalau dalam pelaksanaannya saya balik bab 4 5 3 2 1 6 kata kunci abstrak baru judul itu insya Allah dengan cara itu mudah-mudahan lebih cepat selesai daripada bab 1 dulu dikejar-kejar selesai maksudnya setelah proposal bab 1 di cek ulang lagi diperbaiki lagi akan lama oke itu mengenai panduan TA sekarang yang terakhir mungkin 2 slide saja tugas saya di masa pandemi di pandemi covid seperti ini banyak masalah yang terjadi ini beberapa contoh saja masalah yang terjadi adalah sulit mendapatkan pendapat penelitian di industri ini terjadi baik di masa pandemi maupun masa normal ya tambah-tambah lagi di masa pandemi ini karena banyak industri yang mungkin tutup atau tidak mengizinkan orang luar masuk ke area atau lingkungan industri mereka kemudian pada waktu mengumpulan data ada resiko tertular COVID-19 lapangan kemudian penelitian dalam laboratorium di kampus misalnya tidak bisa dilakukan karena ada kebijakan untuk tidak boleh ada aktivitas di lingkungan kampus seperti yang saat ini terjadi kemudian adanya penelitian lapangan yang merusakan mahasiswa keluar apa mencari respon yang di luar kampus terpaksa harus dihentikan karena ada himbongan himbongan untuk melakukan physical distancing kemudian beberapa tempat yang digunakan untuk pengambilan data terpaksa tutup sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan jangan sampai nanti kita memasakkan cara yang lama metode yang lama atau yang proposal kita tulis ternyata tidak bisa mengambil data sama sekali udah satu semester TA nya gak selesai dan beberapa masalah lain yang mungkin belum tertulis disini nah solusinya gimana solusi yang bisa disampaikan beberapa hal seperti ini carilah tempat penelitian selain industri atau selain pabrik misalnya ya bisa rumah sakit bisa sekolah bisa kampus bisa lingkungan sekitar kita dan sebagainya ingat ya kita nama resmi kita memang teknik industri tapi kalau di dunia internasional itu nama kita bukan cuma teknik industri saja tapi teknik sistem dan industri contoh kayak di ETS namanya sudah berubah bukan lagi departemen teknik industri tapi departemen teknik sistem dan industri di luar negeri sana juga udah banyak menggunakan teknik sistem dan industri artinya kita belajar kita bukan cuma di industri tapi juga di sistem-sistem yang lain ya jadi rumah sakit sekolah kampus dengkungan apa aja gitu ya yang penting ada sistem terintegrasi disitu kita bisa masuk ke situ bahkan untuk rumah sakit ini sepertinya kalau di luar negeri kalau Pak Win lebih tahu ya rumah sakit sudah menjadi objek penelitian kedua setelah industri setelah pabrik untuk kajian teknik industri kemudian bisa juga kita mengubah metode penelitian yang tadinya penelitian lapangan harus turun ke lapangan bisa ganti mungkin dengan literatur review atau bisa diperbanyak simulasi yang pakai komputer jadi tidak banyak berhubungan dengan orang atau mungkin pemodelan dan lain-lain yang tidak perlu banyak berhubungan dengan orang lain kemudian bisa juga mengambil mengubah metode pengambilan data yang tadinya secara langsung dengan wawancara dengan questionnaire bentuk kertas diserahkan ke orangnya bisa ganti dengan questionnaire online atau mungkin wawancara jarak jauh misalnya lewat telepon lewat WA lewat video chatting atau video call dan sebagainya bisa juga menggunakan data sekunder Bukan data primer lagi yang kita pakai untuk penelitian misalnya dari hasil-hasil dari penelitian sebelumnya yang mungkin masih setengah jalan misalnya kita katakan seperti itu kita lanjutkan untuk diteliti lebih lanjut contoh kemarin yang di semester genap ini itu ada yang bikin penelitian tentang repository gitu ya membuat informasi untuk repository data-data yang ada di prodi atau di fakultas itu penelitiannya sebetulnya belum selesai itu bisa dilanjutkan oleh peneliti berikutnya atau bisa juga dari hasil laporan kerja lembaga tertentu misalnya dari Departemen Keuangan Departemen Perindustrian yang bisa kita manfaatkan tentunya yang terkait dengan keilmuan teknik industri bisa ambil dari data set ya kalau dalam publikasi ilmi itu ada biasanya suka ada lembaga-lembaga tertentu yang punya data set contohnya kalau di Indonesia itu data-data antropometri tidak perlu kita ukur secara langsung kita bisa dapatkan datanya dari database yang ada di web www.antropometriindonesia.org itu ada data-data antropometri tapi memang masih terbatas hanya tidak seluruh orang Indonesia itu ada masih terbatas kemudian bisa juga finansial report yang ada di perusahaan saham biasanya perusahaan-perusahaan sudah listing sahamnya di perusahaan itu tiap tahun kan harus mengumpulkan laporan keuangan dari situ bisa kita analisis untuk melihat misalnya kinerja perusahaan di masa pandemi seperti apa sih kemudian kinerja perusahaan yang pakai ISO dengan yang nggak pakai ISO seperti apa perbedaannya itu bisa kita lakukan penelitian seperti itu dan itu nggak perlu ketemu orang gitu ya cukup ketemu komputer saja cuma tetap harus ketemu orang ya jangan sampai nanti nggak pernah ngobrol sama sekali sama orang ngobrol sama komputer saja dan yang terakhir bisa juga melakukan penelitian dengan tema yang berhubungan dengan pandemi covid seperti yang disampaikan Pak Win misalnya nih kalau sekarang kan masih banyak orang yang pakai masker dan facial kita lihat yang pakai masker ini kedodoran nggak maskernya facialnya kedodoran nggak kegitian atau nggak nah kita bisa mengkaji ukuran masker dan facial yang cocok atau sesuai untuk anak SD misalnya anak SMP SMA kemudian mahasiswa itu seberapa besar tapi ini riskan juga sih karena harus mengukur mengukur ke orang langsung ya tapi mungkin kalau dari data set yang dimiliki oleh PEI ya Perhimpunan Ergonomi Indonesia bisa bisa kita mantarkan membuat ini mengkaji ukuran masker dan facial atau mungkin mengkaji pemasaran dan institusi barang di masa pandemi seperti ini atau mungkin kalau yang di Ergonomi juga mengkaji tingkat stres dari mahasiswa orang tua siswa 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 S siswa TK dan sebagainya berkaitan dengan pelaksanaan ini work from home maupun learning from home dan lain-lain hal yang masih bisa kita lakukan dalam penelitian di masa pandemi seperti ini nah kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan kurang dan lebihnya saya mohon maaf terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Dene eh eh terima kasih dulu iya terima kasih berapa di dokumen di dokumen hilangin berapa Dene atas penyampaian materinya ini jangan dulu bisa enggak pertanyaannya Oh, tadi tertutup ya? Sorry, tadi tertutup. Tutup, sorry. Baik, jadi itu tadi pemaparan materi. Mata ini, Mas. Tadi sudah semua ya, berarti pemaparan materi dari Bapak Haji Wahyudin, kemudian Bapak Haji Wahyudin dan Bapak Dene dan Bapak Haji Wahyudin. Nah, kemudian ini yang masuk pertanyaan dari Zoom dan YouTube, live YouTube maksudnya. Ada delapan pertanyaan. Ada sembilan, maaf. Jadi langsung saya bagi aja. Mungkin nanti langsung pertanyaan ini untuk Pak Wien, pertanyaan ini untuk Pak Dene gitu ya. Tapi kalau misalkan mau menambahkan, memang nggak untuk materi. Untuk pertanyaan pertama, mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Wien Nalo. Pertanyaan pertama, Pak Wien, yang pertama dari Sahrial Yusuf. Analisis multivariate bisa tidak diintegrasikan dengan kaitan masalah pada manajemen? Langsung, Bu. Nggak, sebentar, Pak. Langsung tiga pertanyaannya, Pak. Nah, yang kedua, pertanyaan dari Ega, Pak. Bagaimana pendapat Bapak atau Ibu apabila mahasiswa tidak hanya fokus pada satu bidang keilmuan? Jadi, mahasiswa tersebut mengambil beberapa bidang terkait dengan yang dibutuhkan di dunia kerja. Jadi, pertanyaan Bapak bagaimana? Nah, kemudian yang ketiga, Pak. Untuk Pak Wien. Dalam perancangan TK mahasiswa, dibebaskan memilih tema sesuai minat kejiannya. Namun, jika tidak kebagian dosen pembimbing yang tidak sesuai dengan minat, solusinya seperti apa ya, Pak? Maka, Pak Wien, dijawab dulu tiga pertanyaan tersebut. Oke, baik, Bu Endah. Terima kasih. Yang pertama kepada Rial Yusuf ya. Nah, ini Rial Yusuf masih connect? Masih connect nggak? Ya, Rial. Suara Bapak, silahkan Pak. Halo? Suara dengar nggak, Bu? Halo? Dengaran tapi kurang kencang kali ya, Pak ya? Kurang keras, kurang keras. Gitu. Suara kencang nggak? Halo? Sedang, Pak, sebenarnya. Kurang keras. Yang lain mohon diimut. Malah, Pak, dijawab, Pak. Ya, ini, ya. Rial Yusuf mana? Ada nggak? Masih aktif nggak? Mana, Rial Yusuf? Ada. Halo? Yang lain diimut dong, Suara Baw. Rial Yusuf, silahkan di-unmute. Anda ya? Rial masih ada ya? Masih ada, Pak. Masih ada. Kayaknya diimut oleh partisipan. Oke. Diimut, nggak bisa anget. Oke, jadi untuk apa? Saya kira pertanyaan Yusuf ini mewakili yang lain, saya kira ya. Mungkin kita masih bingung apakah suatu metode itu hanya bisa dipakai di mungkin tepi tertentu gitu ya. Nah, khususnya untuk analisis multivariate ini, ini sebetulnya, ya, bisa aja dipakai di mana saja gitu. Kalau memang itu yang nyangkut. Makanya, kalau Yusuf ini ada, kira-kira Anda mau neliti apa sih? Ya, menurut Anda bilang itu manajemen industri gitu. Analisis multivariate ini kan hanya, saya sampaikan tadi kan hanya tool saja. Ya, jadi tool ini sebetulnya free. Dia bisa dipakai di ergonomi pun bisa. Di sistem manufaktur bisa. Di SCM bisa. Bahkan di sistem informasi enterprise pun juga bisa gitu. Jadi free-free saja. Gitu ya. Oke, mungkin itu yang pertama. Tapi yang ada dan aktif, mungkin bisa diskusi lebih lanjut. Mungkin dia punya topik. Dia mau ngangkat topik apa gitu. Gak aktif ya si Yusuf ya. Halo? Maaf, suara saya masih... Maaf, suara saya masih... Oh, gitu? Ya, jadi gak bisa ngomong. Oke, oke, oke. Oke, terus pertanyaan yang kedua. Ini yang dari ini ya. Egar Naufal Ari Satya ya. Ya, Bu. Iya, Pak. Dari Egar. Bagaimana pendapat Bapak jika masih terlanjur tidak fokus hanya ke satu bidang keilmuan. Mungkin karena mengambil sebagian bidang yang menurut di dunia kerja. Saya kira gak ada masalah ya. Ini kan kita pun masih... Ini Anda masih level S1. Adanya kelompok kahlian tadi itu saya bilang tidak rigid gitu ya. Tidak kaku. Nah, nanti silahkan diselesaikan dengan kebutuhan di dunia kerja. Yang mau gak mau mungkin akan mengintegrasikan dari... apa ya... Mata keleh-mata keleh atau kalian-kalian di... kelompok kalian tertentu gitu ya. Mungkin ergonomi dengan SCM gitu ya. Mungkin di sistem rantai pasok, mungkin kita sedang mengamatin di kasus bagaimana supaya bongkar muat barangnya itu cepat. Di suatu gudang gitu. Atau mungkin di suatu pelabuhan. Bisa saja. Di sini konsep SCM ini dipakai ya. Ditambah dengan mungkin analisis ergonominya. Mungkin dari tool yang dipakai. Atau mungkin dari durasi kerja si pekerja. Itu kan mungkin bisa lari ke ergonomi. Cuma bidang kajian tentang bongkar muat. Ini kan di SCM. Jadi, saya kira gak ada masalah gitu ya. Mau diintegrasikan seperti itu. Asal memang di tugas akhir nanti Anda bisa mendefinisikannya secara jelas gitu. Tadi Pak Dini sudah sampaikan ya. Di tugas akhir itu ada latar belakang masalah. Nah, disitulah Anda jelaskan dengan lugas gitu ya. Masalahnya apa. Terus kira-kira metode yang dipakai nanti apa untuk memencahkannya gitu. Nanti kan akan ketahuan. Ini metodenya mungkin kakak mana dengan mana yang terintegrasi. Mungkin itu ya. Bisa ditangkap ya oleh saudara Naufal dan yang lain saya kira. Terus yang ketiga tadi apa Bu Endah? Halo Bu Endah. Iya, iya Pak. Yang ketiga tadi apa ya? Yang mana tadi yang ketiga? Karena ini saya catat cuma. Kok yang ketiga kok seperti gak ada? Mungkin dari Youtube. Oh iya Pak, sebentar Pak. Saya ulangi lagi Pak. Yang Randi, dalam perancangan TA mahasiswa dibebaskan memilih tema sesuai minat kajiannya. Namun jika tidak kebagian dosen pembimbing yang tidak sesuai dengan minat, solusinya seperti apa ya Pak? Oh gitu ya. Jadi gak kebagian dosen ya sesuai-nya itu Pak? Gak kebagian dosen. Ya, kalau gini berarti ya ada unsur kebijakan birokrasi atau pimpinan. Kalau ini mungkin ada korodi gitu ya. Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Korprodi bahwa pembagian pembimbing ini pertama ngikutin kompetensi dosen dan minat sih mahasiswa. Kedua, kuota pembimbingan mahasiswa dari suatu dosen. Nah, disitu nanti ya korprodi lah ya. Saya kira Pak Haji bisa menambahkan Pak Korprodi dalam hal ini. Baik Pak. Jadi nanti pertanyaan dari Randy sama Ega akan ditambahkan oleh Pak Haji Wahyudin selaku korprodi. Tapi saya tambahkan dulu Pak pertanyaan berikutnya. Untuk siapa Bu? Untuk Pak Haji Wahyudin maksudnya. Jadi dari Pak Haji Wahyudin akan menambahkan tadi mengenai tidak kebagian dosen yang sesuai dengan minatnya. Bagaimana Pak Haji solusinya? Kemudian yang pertanyaan dari Ega Pak Haji Wahyudin akan menambahkan karena itu berkaitan dengan arah kebijakan prodi yang dari Ega Pak. Nah kemudian pertanyaan tambahan untuk Pak Haji Wahyudin dari Renaldi. Izin bertanya Pak atau Ibu. Saya sudah mengambil dua mata kuliah pilihan bidang ilmu manufaktur. Tapi akhir-akhir ini saya tertarik dengan SCM dan ingin mengambil topik SCM untuk penelitian nanti. Apakah tidak apa-apa jika saya di semester 7 nanti mengambil matkul bidang ilmu SCM atau tetap lanjutkan saja manufaktur? Itu Pak pertanyaan dari Renaldi. Sudah cukup? Satu lagi. Betul Pak, belum Pak. Dari Mira Dewi Pak. Sekalian langsung ya Pak. Izin bertanya. Saya ada niatan untuk TA ini mengambil tema berbeda dari kerja praktek di mana saya ingin mengangkat permasalahan di daerah saya sendiri. Namun, saya masih bingung mengenai fokus ilmu yang cocok bagi bakal penelitian saya. Bagaimana agar saya tidak salah menentukan fokus ilmunya dan tidak melenceng dari keilmuan teknik industri. Itu pertanyaan kedua untuk Pak Haji. Pertanyaan ketiga. Izin bertanya. Dari Anissa Nur Aziza. untuk pengumpulan data itu harus data primer atau bisa pakai data sekundar juga ya, Bu? Eh, ini? Ya. Nah, itu. Oh ya, nanti bisa ditambahkan dengan Pak Dene. Ya, bebas-bebas. Siapa aja boleh jawab. Makanya Pak Haji dijawab dulu. Baik. Terima kasih moderator yang sangat mengemaskan. Pak Haji selalu bercanda, Bu. Supaya ini gue mantuk ya, Pak Sunda mah. Menjana tidur gitu. Jadi harus banyak bercanda. Baik, terima kasih Bu Enda. Terima kasih Pak Win sama Pak Dene. Yang materinya luar biasa ini. Ini udah materi untuk internasional. Sebenarnya bukan hanya Proditei. Nanti kita buka untuk nasional. Sekalanya Bu Risma. Karena materi ini luar biasa kalau saya lihat. Betul. Dan ini pengetahuan yang luar biasa buat teman-teman mahasiswa. Baik. Pertama tentang kebijakan Prodi. Tentang apa namanya tadi. Apa, Bu? Yang pertama. Tentang kuota ya. Tentang kuota. Perlu diketahui bahwa kita bidang konsentrasi ada 13 dosen. Dari 13 dosen itu tentunya kuotanya adalah dari jumlah seluruh yang ikut perwalian di semester ini. Gitu. Misalkan proyeksi kita ada 90 orang. Nah 90 orang itu kalau misalkan dibagi rata itu kan tinggal dibagi 13 orang. ketemu angka tapi itu baru pemimpin satu. Nah tentunya ada kebijakan-kebijakan tertentu yang bisa saja berbeda. Itu dari dasar awalnya. Oleh karena itu kami akan batasi misalkan 10 orang. Ketika 10 orang itu biarpun kalian daftar ke si A kepada Nel misalkan atau ke Pasep atau ke Guria 30 orang tetap kan kami yang sebelas itu akan dialihkan kepada orang lain. Tetapi akan dicoba disesuaikan dengan tema-tema itu. makanya nanti di daftar itu ada minima judul dulu. Judul itu tadi yang diterangkan kepada Nel sebagai gambaran kepada siapa pembimbing yang layak sekiranya. Paham ya? Ini jawaban dengan yang tadi yang ketiga. Bagaimana kalau penyusunan misalkan tidak sesuai kami ini. Tidak kebagian. Terjawab juga kan tadi. Jadi Insya Allah pada prinsipnya semua dosen pembimbing itu sudah bisa. Tetapi ada bidang konsentrasi keahlian gitu loh. Bukan berarti yang lain kebagian itu tidak dibimbing. Tidak. diusahakan sesuai dengan bidangnya. Kalau bidangnya sama kan lebih mudah lagi. Intinya seperti itu. Ada pun pertanyaan yang tadi tentang KP. KP sebaiknya betul diarahkan ke seminar proposal. Tapi bukan berarti satu-satunya judul itu harus jadi seminar proposal. Atau lagi jadi TA. Silahkan berubah. Makanya silahkan konsentrasi dengan dosen-dosen pembimbing. Jawaban sekali sudah merempat. Saya KP judulnya ini. Tapi ternyata ujah permasalahan di kampung kami untuk mengangkat. Tadi yang diterangkan oleh Pak Dene sama Pak Win sudah memarah secara detil tinggal mau kemana. Contoh misalkan ada di pemerintahan desa tentang budgeting ADD. Berarti sesuai dimana nih? oh manajer dengan enterprise. Apa yang belumnya? Sistem misalkan. Ya masuk ke sana. Tinggal konsentrasi dengan Bu Awu, dengan Bu Ranita, dengan Pak Agustian. Silahkan konsultasikan. Pak, saya punya permasalahan begini. Kalau yang bimbingan ke saya biasanya gini. Udah kamu cerita punya masalah apa? Dia ngerin dulu. Baru bisa membuat judul. Gitu. Kalau yang ke apa-apa biasanya begitu. Jadi, Anda cerita aja permasalahan yang ada di lingkungan atau perusahaan sampaikan kepada pembimbingnya. Insya Allah, pembimbingnya akan mengarahkan, bahkan mungkin mengasih judul atau mengasih contoh skripsi orang lain yang sudah publish. Atau jurnal yang sudah publish. Kedepan, mungkin saya juga himu seluruh dosen, minimanya mereka sudah membaca 20 jurnal dulu. Sesuai dengan konsentrasi. Usahakan seperti itu. Kemarin, ketika yang kami minimal 10 jurnal dulu. Kedepan, kita taikan gripnya jadi 20 membaca dulu sambil membawa ke kita. Saya kira saran saya seperti itu. Saya terjawab semuanya. Jadi, semuanya adalah kuota dan sebagainya kebijakan manajemen. Artinya, di sini Prodi dan Pak Kuotas. Kami akan konsultasi dengan teman-teman serior. Konsultasi dengan para wadek dan dekan. Bagaimana solusi seperti itu. Insya Allah, kami akan share secara terbaik. Demikian berangkali. nanti ada nama kantorifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya untuk Pak Dene. Untuk Pak Dene, pertanyaan yang pertama. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Yang pertama. Padahal yang pertama. Ya tadi yang belum dijawab sama Pak Anci ini. Untuk pengumpulan data itu harus data primer atau bisa pakai data sekunder. Yang pertama. Oh, tempat yang primer sekunder itu apa? Nah, yang kedua. Padahal yang yang kedua. Pertanyaan dari Ayunda. Hasil penelitian, apabila artikel hasil penelitian ditolak oleh Jurnal Nasional, nampaknya harus menulis yang pulang? Nah, itu yang dua Pak Dene. Nah, yang ketiga. Untuk mendapatkan LOE, nanti apakah ada waktu tenggang atau jangka waktu penerimaannya? Mengingat perserakan sidang harus terbit dengan terbit dahulu. Sudah? Pertanyaan yang terakhir sekaligus saja Pak Dene. Untuk objek penelitian industri atau instansi atau UMKM harus dikarawang atau boleh di daerah asal mahasiswa Pak? Mengapa Pak Dene? Silahkan dijawab. Oke, terima kasih. Saya coba izin menjawab. Yang pertama tadi mengenai itu ya data boleh primer atau boleh sekunder atau wajib primer ya. saya ingin tahu dulu tahu enggak bedanya antara data primer sama data sekunder gitu ya. Barangkali ini karena banyak juga yang dari teman-teman kita yang sudah bikin TA tapi masih belum mengerti mana yang primer mana sekunder gitu ya. Jadi kalau data primer itu data yang kita dapatkan secara langsung. bisa lewat kuesioner bisa lewat wawancara bisa melalui pengukuran kalau antropometri itu pasti pengukuran dan yang lain-lain intinya yang kita dapatkan secara langsung di lapangan dari objek yang kita teliti. Kalau sekunder itu data yang kita peroleh dari catatan-catatan yang sudah ada dokumen-dokumen yang sudah ada kita tinggal pakai dokumen tersebut. Nah apakah boleh pakai sekunder tidak harus pakai primer sebenarnya tergantung dari objek penelitiannya. Ketika objek penelitian itu sudah pernah diteliti sebelumnya dan ada data sekundernya kemudian kita ingin penelitian dengan mungkin tema yang sama tapi metodenya berbeda metode pengolahannya berbeda bisa saja pakai data sekunder atau malah bisa saja dalam penelitian tertentu wajib pakai data sekunder tidak mungkin pakai data primer contohnya dalam pengendalian kualitas kita tidak mungkin mengambil data primer misalnya ngecek cacat itu berarti harus ngecek cacat produk kita harus tiap hari terus menerus berada di situ mungkin selama satu tahun dua tahun di situ ngecek tiap hari cacatnya ada berapa kita ukur sendiri itu tidak memungkinkan wajib kalau seperti itu kan kita bisa pakai data sekunder data hasil pengumpulan yang sudah dilakukan oleh perusahaan di lapangan kita bisa dapatkan data itu dari QC dan seberusnya jadi kalau ditanya boleh tidak pakai data sekunder tergantung dari apa yang kita teliti kalau memang yang kita teliti memungkinkan untuk pakai data sekunder pakai data sekunder tapi kalau tidak bisa pakai data primer contoh misalnya kita ingin meneliti ukuran masker ukuran masker kita cek dulu sudah ada data sekundernya belum dari hasil-hasil pengukuran antropometri yang sudah ada sebelumnya kalau belum ada berarti wajib pakai data primer kita mengukur secara langsung tapi kalau sudah ada bisa pakai data sekunder itu jawaban yang pertama kemudian yang kedua tadi dari Jusren Jusren Ayunda kalau artikel penelitian ditolak oleh jurnal nasional apakah harus melakukan penelitian ulang ini tergantung penolakannya bagian apa kalau cuma ditolak karena mungkin formatnya tidak sesuai dengan yang diminta oleh mereka tidak perlu penelitian ulang tinggal mengikuti format saja atau mungkin ini ada kekurangan satu atau dua hal tinggal dilengkapi saja tidak perlu melakukan penelitian ulang tapi kalau memang misalnya dari hasil pada waktu bimbingan tidak mungkin kelewat atau tidak kecek sama pembimbingnya ternyata ketemu pas di jurnal nasional sama review ketemu ada masalah yang sangat krusial atau yang sangat ternyata disitu memang harus dirubah penelitiannya berarti harus lakukan penelitian ulang jadi balik lagi lihat komentar reviewer reviewer jurnal tersebut yang ditolak apanya atau bukan ditolak mungkin ya mungkin harus revisi dan sebagainya tapi kalau memang ditolak biasanya kalau di awal kalau dalam jurnal ilmiah itu ada dua tahapan ketika kita kirim artikel kita ke jurnal akan dicek dulu oleh editor oleh editor nanti akan dicek apakah tulisan kita itu artikel yang kita tulis itu sudah sesuai atau belum dengan format yang mereka inginkan kalau misalkan ternyata tidak sesuai dengan format yang mereka inginkan atau yang mereka tentukan tergantung editornya bisa ditolak bisa juga disuruh perbaikan kalau ditolak karena formatnya kita bisa perbaikan format atau mungkin pilih atau kirim ke jurnal yang lain tidak perlu ke jurnal itu lagi kecuali kalau misalnya ternyata ditolaknya karena tadi sudah masuk ke reviewer sudah dicek sama reviewer ternyata ada yang sangat bertolak belakang hasilnya dengan konsepsi internasional misalnya seharusnya pakai A misalnya pengelolaan datanya saya pakai A ternyata kita pakai B dan itu tidak benar tidak cocok itu ya dengan yang seharusnya itu harus bukan penelitian yang diulang mungkin pengelolaan datanya yang diulang atau kalau misalnya ternyata cara pengumpulan datanya tidak benar itu yang terpaksa wajib harus melakukan pengumpulan data ulang seperti itu ya jadi lihat dulu ditolaknya di bagian apanya mungkin tidak harus penelitian ulang 100% mungkin sebagian saja 50% atau 40% atau 10% atau bahkan tidak perlu melakukan penelitian ulang bisa tinggal merubah format artikelnya saja ya itu jadi lihat lihat dulu yang ditolak apanya ya ada komentar dari editor atau komentar dari reviewer yang ditolak itu apanya sih nanti kita cek lagi perbaiki lagi disesuaikan dengan permintaan mereka atau mungkin kalau mereka benar-benar nolak tinggal cari jurnal lain yang bisa menerima tulisan kita itu yang kedua ya yang ketiga tadi apa ya saya lupa Bu En yang ketiga tadi apa yang ketiga oh tempat ya boleh penelitian dilakukan bukan di kerawang sangat boleh di Amerika juga boleh kalau punya dananya disana sambil jalan-jalan ada yang mau diteliti silahkan jadi intinya dimanapun itu boleh yang penting memang ada permasalahan yang bisa diselesaikan dengan dengan keilman teknik industri dimana saja boleh apalagi kita kan teknik sistem dan industri jadi selama disitu ada sistem sistem yang terintegrasi tadi sampaikan oleh Pak Win itu kan sistem yang terintegrasi selama ada sistem yang terintegrasi antara manusia mesin material dan sebagainya kemudian disitu ada permasalahan bisa kita lakukan penelitian mau dimanapun itu boleh ya mau di tempat tinggal kita sendiri di rumah kalau memang ada dan bisa diangkat silahkan aja tapi memang sebaiknya penelitian kita lakukan itu punya dampak yang luas itu ya artinya permasalahan yang kita teliti itu memang permasalahan sifatnya umum jangan permasalahan oh ini karena boleh dimana saja kita lakukan di rumah kita ternyata itu permasalahan cuma ada di tempat kita saja di rumah kita saja di tempat yang lain enggak ada itu ya percuma itu dampaknya sangat kecil cuma dipakai di rumah kita saja jadi sebaiknya masalah itu yang memang terjadi secara umum bisa dialami oleh siapa saja sehingga hasil penelitian kita punya dampak ke masyarakat secara luas kemudian satu lagi terakhir apa tadi terakhir muria apa tadi yang terakhir yang terakhir pertanyaan terakhir kan ada empat tadi sudah itu sudah 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 oh jangka waktu penerimaan LOE ya yang dari Sarial Yusuf ya untuk aturan syarat sidang kalau dari aturan ikut rektor itu yang penting ada LOE ya jadi tidak harus sampai terbit tapi ada sampai diterima itu ya sampai diterima untuk sampai terbit itu bisa waktunya bisa cepat bisa lama yang penting sudah ada surat penerimaan bahwa jurnal itu sudah di ACC sudah diterima dan bisa diterbitkan di jurnal tertentu nah memang kalau untuk syarat ke depan yang saya tahu sependek pengetahuan saya memang wajib tidak diterima oleh jurnal yang bersangkutan makanya kalau saya sih tipiknya gini ketika kita membuat laporan penelitian ya sambil kita bikin penelitian lakukan penelitian sambil nyusun laporan TA juga nyusun nyusun artikelnya ya syukur-syukur artikelnya ketika bab 5 sudah selesai di laporan TA kemungkinan artikel bisa kita selesaikan gitu jadi gak harus nunggu sampai kesimpulannya jadi karena kalau kita sudah bikin penelitian sampai bab 5 sudah muncul kemungkinan nanti kesimpulannya akan seperti ini ya itu kan bisa kita tulis di artikelnya jadi TA belum selesai artikel sudah selesai bisa kita cepat kirim kalau ada revisi-revisi dari jurnal yang kita tuju itu bisa jadi bahan memperkaya isi dari laporan TA kita gitu ya jadi memang kalau kewajibannya sih kalau gak salah memang wajib sampai diterima bukan sampai diterbitkan gitu ya sampai diterima sampai keluar letter of acceptance jadi memang syaratnya kalau yang sekarang kalau disebut terada berat terada berat makanya kita harus kerja lebih keras bukan tambah lemah bukan ya tapi harus kerja lebih keras kira-kira itu ya yang jawaban dari saya masih ada lagi gak ya cukup gak ada ya yang mana ya yang dari Ren lagi karena sedang ada pandemi COVID-19 ini mungkin untuk perizinan ke perusahaan besar lebih ketat maka apakah bisa tempat penelitian pada bidang SCM menggunakan UMKM atau harus perusahaan besar terima kasih pada intinya tadi seperti disampaikan ya selama ada permasalahan berkaitan dengan ketentik industrian mau dimanapun itu bisa kita lakukan keputian di UMKM mau di perusahaan besar mungkin tadi di desa di kelurahan di kecamatan di kapupaten di kantor kooperasi dan sebagainya menurut saya sih bisa tapi kalau untuk masalah SCM mungkin yang lebih tepat menjawab Pak Uwi nanti anak bidang beliau di SCM tapi kalau pemikiran saya sih kayaknya bisa mungkin Pak Uwi bisa membantu silahkan Pak Uwi terima kasih Pak Dini halo halo disini juga ada ini ya ada dosen SCM ada Pak Jarin Pak Ademomun bisa juga menambahkan silahkan ya ya Pak Jarin Pak Ademomun silahkan Pak halo 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 Pak Jarin pada moment barangkali menambahkan halo 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 ini pertanyaannya apa sih halo halo terima kasih ya Bu, suaranya nggak kedengeran ya tempat penyelitian pada bidang SCR diulang Bu nggak kedengeran Pak adanya ya gimana kentang Bu harusnya Bu Enda sambil bawah itu es durian lebih jelas oke oke gak ngajak-ngajak Starbuck dia keluar dari laptopnya cuma kesuara dari suara saya nanti Pak di sini bentar Bu Enda aja keluar itu mati dia ini pentaduren maaf connection and start jadi pada kondisi COVID sekarang ini kan Pak mungkin perjalanan ke perusahaan besar itu kan lebih ketat jadi untuk tempat penyelitian bidang SCM bisa menggunakan UMKM atau harus perusahaan besar aja gitu oh gitu untuk penyelitian bidang SCM boleh saya jawab ya mungkin bantu deh menembahkan dari pawin ya nggak Pak itu kalau bicara SCM itu misalnya sistem lantai pasok ini dari hulu ke hilir nah dari hulu ke hilir justru ada titik-titik ada di perusahaan besar perusahaan ke hilir juga ada gitu jadi bagaimana barang itu mengalir dan kita mau desisi mananya gitu ketika mengalir barang itu apakah modis informasinya mangga modanya mangga sim transportnya mangga gitu jadi kalau saya kan lebih fokus di bidang transportnya itu lebih mudah gitu untuk SM dan di bidang transportnya di sisi dalam situasi sekarang gitu sekarang kita bisa rute ya rute rute istribusi aja kita hanya pakai Google Map aja udah bisa riset gitu ya gitu itu sangat membantu sekali jadi sebetulnya dalam SCM itu kita bisa manfaatkan big data gitu kayak pergerakan kendaraan gitu kita bisa ditek datanya banyak loh gitu nah gitu jadi nggak perlu suruh nggak perlu harus lihat perusahaannya kalau di SCM itu malah kita bisa nyatakan aliran barang pun bisa jadi ketika dari satu poin ke poin lain kita bisa lihat tuh kita bisa lihat aliran barangnya kemana kalau sekarang udah projaman IT ya makanya saya tekankan ke anak-anak ke teman-teman semua kalau bisa kita bisa lebih data gitu tapi data-data proses distribusi itu sudah ada gitu pergerakan apalagi sekarang kalau COVID begini gitu ya nah itu jadi saya lebih saya kan lebih fokus SM daripada dari sisi transportnya ya karena bedek-bedek ada di situ jadi untuk anak-anak yang tadi ngambil SCM bisa diisi transportnya nanti dikaitkan dengan publikasi nggak ada masalah gitu jadi terlalu terlalu fokus misalnya kalau UKM lebih mudah dengan situasi seperti ini sekarang itu banyak UKM bermunculan ya dari mulai di pelikungan RW aja pelikungan RW gitu ya mereka sudah punya grup terus Bu Enas itu di jualan si ini jualan kita tinggal grup pesen kemana nih oh si A pesen bakmi misalnya sudah ada di si ibu ini terus si B lagi ada dia bikin apa bikin ini bikin misalkan dia bikin matabak ya bikin si ibu itu jadi sekarang satu RW aja udah sebenarnya bisa bikin supply chain dari si distribusinya kan karena itu kredit gitu bisa bikin schedulingnya atau bikin apanya segala macem jadi nggak perlu fokus harus UKM harus pulisan UKM sekarang itu merah dengan situasi pandemi ya dengan situasi pandemi coba anak-anak bisa diperhatikan ya satu lingkungan RT satu grup WA aja grup WA misalkan di RT saya ada grup WA kadang rumah ini dia bikin ini rumah ini bikin ini misalkan ditawar-awar barang tuh kayak Pak Win misalkan Pak Win kemarin saya lihat dia bayang asam geprek gitu perlu dikirim ke kampus deh nah yang lain juga bisa gitu jadi nggak terlalu jangan terlalu apa justru dengan sekarang lebih enak begitu bisa transfer dengan by google link by data transfer semua pergerakannya itu bisa SM bisa transport ya nanti bisa dikirim si jumlahnya si kualitas produk ya artinya jangan terlalu kaku kita harus di perusahaan besar ataupun di UKM ya justru sekarang kalau di UKM mah lebih enak karena kita fokus ke UKM gitu hanya sekarang misalkan gini kayak di suatu kompleks perumahan ya dia ada grup RW-nya si ibu ini bikin pelapa muda gitu ya si ibu ini bikin lumpia gitu akhirnya sharing gitu sharing yang nganterinya gojek gitu pakai golf mode itu bisa di riset bisa di tracer gitu gitu oke oke jadi saya masukkan itu saya lebih menekan dari sisi transportnya dari sisi yang lainnya dari Pak Hari Mangga baik Mangga Pak Hari atau Pak Agustian yang hanya menambahkan terima kasih atas kesempatannya mungkin saya menambahkan sedikit ya justru UMKM itu menjadi apa bisa dikatakan backbone-nya saat ini ya karena kalau industri besar itu pengalaman saya ya seperti di tempat saya ketika ada masalah gampang panggil konsultan perusahaan selesai ya apapun masalahnya kayak misalnya di sisi logistik atau subacet ya kita punya masalah dengan dengan alternasi kita panggil termatil logistik bisa diselesaikan nah di UMKM itu nggak seperti itu ya hal yang mudah sebetulnya bisa kita lakukan bisa kita lihatnya di masa sekarang atau mungkin sebelum-sebelumnya sama saja komoditas apa yang ada misalnya-masalah petani atau apapun itu kan yang menangani kebanyakan UMKM bukan bukan apa namanya bukan industri besar bahkan industri besar itu hanya menerima apa kan kita bisa lihat kita tahu ada barang-barang yang apa namanya tidak bisa cukup lama di dalam perjalanan itu juga bisa menjadi satu topik yang cukup menarik kalau di industri besar emang nggak ada masalah kalau misalnya ada barang yang tidak bisa apa dilakukan dengan perjalanan emang ya tinggal pakai kontainer yang peningin saja selesai kita tahu juga apa pergerakan logistik kita itu melambat karena memang seperti diakui oleh Indonesia itu di ASEAN paling mahal logistiknya dibanding negara-negara ASEAN lain apalagi sekelas besar kita kalah jadi sebetulnya kalau misalnya Anda punya kesempatan untuk bisa menggali atau menempuhi di UMKM menurut saya itu lebih tepat ketimbang di perusahaan besar kalau di perusahaan besar sih apa ya menurut saya mungkin Anda perlu belajar di industri tapi apa namanya solusi yang Anda tawarkan itu tidak selamanya bisa diberkasihkan tidak selamanya mereka mungkin mau menerima setelah Anda berlakon perlebihan setelah itu hanya menjadi disimpan di perustakaan mereka saja tapi kalau di UMKM ada chance yang cukup besar untuk bisa dilakukan untuk bisa diperkatasikan oleh mereka itu lebih lebih memberikan benar-benar kemanfaat mungkin itu dari saya terima kasih baik Pak Hari sama Pak Ade senior kita semuanya saya sedikit lagi satu saja silahkan ini tadi anak yang berada ada topik besar sahabat saya lagi bicara e-commerce kalau anak yang berminat saya lagi riset e-commerce di PT POS nanti saya coba ketemukan anak yang berminat di situ dia bicara e-commerce jadi nanti akan ada istilahnya akan ada POS Mobile jadi pusat pusat ini dia lagi membuat pusat apa istilahnya pusat pelayanan POS terintegrasi tapi dia mobile sifatnya kalau sekarang kan POS 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 kalau memang anak yang berminat boleh itu satu nanti mungkin saya bisa temukan dengan dia mana bisa milah sisi mananya jurnalnya sudah ada segala macam anda bisa bantu dia lah tapi dalam konteks anda punya data segala macam kalau ada yang mau dibantu itu silahkan terus yang kedua contoh UKM misalnya saya kasih contoh yang stroberi itu kemarin sahabat saya teman riset saya dia bikin sistem distribusi ini sistem distribusi ini sistem pengiriman stroberi dari Kiwidei sampai masuk ke bandara keluar dia disusin itu karena pengirimannya seperti apa tahap agent-based tersebut jadi kalau ada yang mau boleh nanti sharing dengan saya secara pribadi oke itu aja kira-kira ya terima kasih Pak tidak ada lagi Bu Ria mau nambahkan oh iya kalau warna mau nambahkan Bu Ria atau Bu Ketua Bu Ketua belum kelihatan senyum-senyum aja ini nanti selanjutnya untuk lebih lanjut di webinar selanjutnya aja Pak perlu kami sampaikan pertama tadi Bu Endah baru on lagi ya mohon maaf jadi kami ambil alih baru on lagi sekarang tambahan tadi betul apa yang dikatakan Pak Minarno Pak Ande sama Pak Jauhari yaitu tentang bidang konsentrasi usahakan jangan berpikir perusahaan besar ya arahkan kita ke UMKM masa pandemi kini karena mereka ilmunya langsung dipakai bermanfaat apalagi kita membuat sistem dan membuat satu itu yang kedua ketika kita ada saran tadi kebijakan dari rektorat dan kebijakan dari Prodi maka yang perlu diketahui adalah bagaimana si penelitian itu menjadi jurnal pemecahan jadi sebelum sehingga bisa masuk ke jurnal A dan jurnal B jurnal C tapi hati-hati nih karena bisa menjadi pelagiat ataupun menjadi dibatalkan oleh semuanya salah satu yang ingin cepat pemecahan jurnal menjadi beberapa jurnal nanti para desen sudah pernah tahu bagaimana pemecahannya mohon maaf nih yang berisik siapa nih ya jadi itu terima kasih maka Bu Risma atau moderator untuk ditutup dulu terima kasih Bu Risma ditutup dulu terima kasih kepada para pemateri dan seluruh peserta webminar teknik industri pertanyaan selanjutnya yang berkaitan dengan kelompok kalian boleh disampaikan nanti ada ada webminar berikutnya yang lebih mengarah ke kelompok kalian Bu Risma ada yang mau disampaikan untuk ini atau saya tutup dulu saya selalu moderator mohon maaf apabila banyak kekurangan terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya serahkan lagi kepada Bu Risma wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan silakan ditunggu jadwal berikutnya kita akan mengadakan webinar paralel jadi nanti akan ada webinar dari masing-masing kelompok kalian yang sudah tadi dijelaskan oleh para pemateri jadi mungkin cukup sekian webinar untuk hari ini mudah-mudahan semuanya tetap sehat sampai kegiatan terlangsung dengan lancar semuanya kita bisa pak siapkan temanya dari sekarang apa yang ingin ditanyakan nanti sama para pemimbing silakan semua unek-uneknya yang ingin dibahas di tema masing-masing silakan nanti ditanyakan di kelompok kalian yang masing-masing cukup dari saya mungkin Bapak K. Prodi mau menambahkan baik terima kasih Ibu Ketua terima kasih moderator sekali lagi saya atas nama lembaga teknikologi industri mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pelaksana kepada para pemateri kepada Bapak dan Ibu Besen yang begitu antusias dengan materi yang sedikit berkarya yang juga adalah tunggu konsentrasi berikutnya konsentrasi berikutnya jadi kepada Bapak dan Ibu mempersiapkan materinya tentang konsentrasi dan kepada mahasiswa bukan saja belajar kepada konsentrasi tertentu saja boleh belajar semuanya itu saja tetapi misalkan kalau sudah yakin misalkan ingin ke SCM yaudah pengusukan ke SCM tapi kalau ingin belajar konsentrasi yang empat itu dipersilahkan karena ilmu itu ya bertahap ya bertahap dan sebagainya itu saja terima kasih sekali lagi atas apa namanya atas perhatiannya atas asistensinya atas lumayan luar biasa semangatnya yang hadir juga melebihi kuota yang diharapkan oleh kita karena kita kuota 100 tapi teman-teman yang lain ada di Youtube Alhamdulillah kita sudah Youtube-nya sudah ada jadi kegiatan secara virtual sudah dipasilitasi oleh fakultas terima kasih semuanya mari kita akhiri dengan pembacaan Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih semuanya Pak Ade Pak Johari Pak Agustian semuanya Pak Matteri salam sukses semuanya sukses sukses terima kasih seles ya yuk Assalamualaikum dadah dadah Assalamualaikum terima kasih selamat menonton wabarakatuh 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 selamat menonton selamat menonton